Feng Dazi, apa yang sedang kamu lakukan? Lebih dari selusin binatang laut alam surga puncak ke-9 bergegas keluar dari laut dan menatap Feng Dazi dengan marah. Tubuh mereka yang besar sebanding dengan gunung. Mereka ganas. Feng Dazi mengenal laut dalam seperti punggung tangannya, dan binatang laut di laut dalam juga mengenal Feng Dazi. Semua orang mengandalkan naga, jadi mengapa dia membantai mereka? Hem. Feng Dazi mendengus dingin, dan untayan kekuatan suci menyapu bagai kilat, membunuh binatang laut itu di tempat. Feng Dazi. Kamu gila. Percayakah kebawah kami akan memberitahu para naga? Beberapa binatang laut lainnya meraung. Namun dari awal hingga akhir, Feng Dazi tidak menggubrisnya, matanya merah karena sudah membunuh. Tunggu. Keduanya tampak familiar. Mereka tampaknya. Ya. Mereka adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Sialan, Feng Dazi benar-benar mengkhianati kita dan bergabung dengan Qin Fei Yang. Cepat beritahu naga. Ketika mereka mengenali identitas Qin Fei Yang dan Huo Yi, binatang laut itu tiba-tiba meledak, dan meraung lagi dan lagi. Mati. Huo Yi berteriak dingin. Rambutnya yang merah menyala menari-nari tertiup angin. Kekuatan ilahinya menekan semua arah. Ribuan binatang laut mati di tempat. Meskipun hanya beberapa ratus nafas yang berlalu, darah yang dikumpulkan oleh Qin Fei Yang sudah cukup untuk membuka tahap pertama domain pembantaian. Karena tidak hanya jumlahnya yang sangat banyak, kultifasi binatang laut di laut dalam juga sangat kuat, yang terendah adalah alam surga ke-9. Oleh karena itu, darah mereka sangat membantu selauter domain. Membunuh. Feng Dazi berada di alam tak terpadamkan setengah langkah, dan Huo Yi berada di alam tak terpadamkan langkah awal. Ketika mereka berdua menyerang dengan kekuatan penuh, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya daya mematikan mereka. Mereka tidak perlu melakukannya dengan sengaja, selama mereka melepaskan kekuatan suci mereka, mereka dapat langsung membunuh sejumlah besar binatang laut. Kemana pun mereka pergi, tak seorang pun yang masih hidup. Itu bisa digambarkan sebagai sungai darah dan jutaan mayat. Istana Dewa Naga Yezong telah meninggalkan Istana Tuan Kota dan kembali ke Istana Dewa Naga, duduk bersilah di alun-alun. Memadamkan. Sosok yang samar-samar muncul di luar pintu batu. Hem. Yezong membuka matanya dan menoleh untuk melihat. Setelah itu, dia berdiri dan menggenggam tangannya, saya memberi penghormatan kepada naga terhormat. Apa yang sedang kamu lakukan? Longzun menatap Yezong dengan ketidakpuasan. Yezong sedikit terkejut. Dia berjalan ke arah Longzun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Sang penguasa naga menjawab, baru saja, kontrak takdir Feng Dazi dihapus oleh seseorang, keberadaannya tidak diketahui. Ada hal seperti itu. Yezong terkejut. Mengapa aku harus bercanda denganmu? Longzun mengamuk. Tidak-tidak. Orang tua ini hanya merasa bahwa hal itu agak tidak masuk akal. Siapa di dunia ini yang dapat mematahkan kontrak takdir? Yezong bingung. Kin Feiyang. Longzun mengucapkan setiap kata dengan jelas. Yezong terdiam sejenak, lalu menepuk kepalanya dan berkata, Ya, 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 ketika Kin Feiyang memasuki tanah suci, yang mulia ratu ditipu olehnya. Longzun melotot ke arah Yezong dan berkata, Selama ini, Kin Feiyang jelas-jelas telah mengintai di kota naga suci, dan dia bahkan mungkin telah mengarahkan pandangannya ke istana Dewa Naga. Jika aku tidak menyingkirkannya, aku tidak akan bisa tenang. Orang tua ini mengerti. Tetapi mengapa dia membantu Feng Dazi memutuskan kontrak takdir? Yezong bingung. Longzun berkata dengan suara berat, Apakah kamu perlu memikirkannya? Feng Dazi pasti telah mengkhianati kita. Mendesah. Dia dibeli oleh Kin Feiyang dengan mudahnya. Sepertinya kita, para naga, jauh lebih rendah dibanding Kin Feiyang dalam hal memenangkan hati orang. Yezong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia hanya seorang kultifator alam tak terkalahkan setengah langkah. Dia bisa dibuang. Target kita hanya Kin Feiyang. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan rencana kita gagal. Kata Longzun. Yezong berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu siang saja. Setelah mengatakan itu, Yezong mengerutkan kening dan bergumam, tapi orang tua ini tidak mengerti. Mengapa Kin Feiyang menemukan Feng Dazi? Feng Dazi menjaga laut pedalaman. Tunggu. Tiba-tiba, wajah Yezong sedikit berubah. Dia menatap Longzun dan berkata, Mungkinkah Kin Feiyang ingin memasuki Pulau Naga Ilahi? Karena hanya dengan pergi ke laut pedalaman dan Pulau Naga Ilahi dia akan bertemu Feng Dazi. Hem. Longzun juga terkejut. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan berani memikirkan Pulau Naga Ilahi, tetapi Kin Feiyang berbeda. Anak ini punya keberanian dan wawasan, dan dia juga punya artefak ilahi yang menantang surga seperti kastil kuno. Semakin berbahaya tempatnya, semakin dia tertarik. Kata Yechong. Longzun merenung sejenak, lalu berkata, Untuk jaga-jaga, penguasa ini akan segera kembali ke Pulau Naga Suci. Jika Kin Feiyang benar-benar bersiap pergi ke Pulau Naga Ilahi, bisakah kita membatalkan rencana kita? Yezong bertanya. Tidak. Rencananya akan berjalan seperti biasa. Bahkan jika Kin Feiyang pergi ke Pulau Naga Suci, masih ada istana Pembantai Naga. Menurut dugaan penguasa ini, orang-orang dari istana Pembantai Naga juga harus mengambil tindakan kali ini. Kata Longzun. Baiklah. Yezong mengangguk. Titik. Laut pedalaman. Sekelompok binatang laut berlarian dengan panik demi menyelamatkan diri. Sayangnya, di hadapan Huoyi dan Feng Dazi, baik dari segi kecepatan maupun tingkat kultivasi, mereka terlalu lemah. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Keributan itu makin membesar. Feng Dazi mengamati sekelilingnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tiba-tiba dia menatap Huoyi dan berkata, Tuan Huoyi, saya khawatir saya harus merepotkan Anda untuk pergi ke suatu tempat. Di mana? Huoyi sedikit terkejut, lalu menoleh ke arah Feng Dazi dan bertanya. Sebuah pulau kecil. Laut pedalaman cukup besar. Bahkan bagiku, akan memakan waktu setengah hari untuk pergi dari pegunungan Dewa Naga ke Pulau Naga Suci. Oleh karena itu, saya berani menyimpulkan. Naga jelas tidak tahu apa yang terjadi di sini. Namun, ada beberapa binatang laut di laut pedalaman yang dapat langsung menghubungi naga. Mereka adalah raja binatang laut dari laut pedalaman. Raja-raja binatang laut ini menguasai berbagai wilayah di laut pedalaman. Di seluruh laut pedalaman, mereka adalah satu-satunya yang dapat langsung menghubungi para naga. Lagipula, kultivasi mereka tidak lemah. Mereka pada dasarnya adalah setengah langkah dari alam abadi. Jika aku pergi, aku mungkin tidak bisa menghentikannya. Kata Feng Dasi. Oke. Huo Yi mengangguk. Raja binatang laut di daerah kami adalah ular piton laut emas. Biasanya ia berubah wujud menjadi manusia berjubah emas. Jika Anda terus melihat ke arah ini, jaraknya sekitar puluhan juta mil. Tapi dengan kecepatanmu, tidak akan lama lagi kau akan sampai. Kau harus membunuhnya dan menghancurkan kristal bayangannya. Kata Feng Dasi. Tidak, tidak, tidak. Jangan terburu-buru membunuhnya. Bawalah padaku terlebih dahulu. Qin Feiyang mendengar ini dan berkata kepada Huo Yi. Oke. Aku pergi dulu. Kalian ikuti aku pelan-pelan. Begitu Huo Yi selesai berbicara, dia berteleportasi dan menghilang dari garis pandang Qin Feiyang seperti kilat. Feng Dasi menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Feiyang, lalu bertanya, Tuan muda, Anda ingin menaklukkannya? Bagaimanapun juga, ini adalah setengah langkah alam abadi. Sayang sekali kalau sampai dibunuh. Kata Qin Feiyang. Tetapi tidak akan mudah untuk menaklukkan binatang laut ini. Agaknya, kau juga tahu bahwa binatang buas sangat membenci kita manusia. Terutama binatang laut di laut pedalaman. Di bawah pengaruh naga, mereka juga berpikir bahwa mereka lebih unggul. Karena itu, mereka sangat setia kepada naga. Kata Feng Dasi. Tidak masalah. Lebih baik jika kamu bisa meredamnya. Jika tidak bisa, maka cari panci dan rebuslah. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Feng Dasi tercengang, lalu dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bahkan raja binatang laut abadi setengah langkah pun ingin merebusnya. Pemuda ini benar-benar tidak bisa dipandang dengan mata biasa. Melanjutkan. Kata Qin Feiyang. Feng Dasi menjadi tenang, kekuatan sucinya meraung ke segala arah, dan memulai pembantaian lagi. Apa yang telah terjadi? Saat ini, di sebuah pulau kecil, seorang pria setinggi delapan kaki dengan jubah emas berdiri di atas pulau, menatap laut di depannya dengan heran. Suara mendesing. Momen berikutnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju laut di depannya. Sebagai raja di daerah ini, tentu saja dia tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Namun tidak lama kemudian, diiringi suara udara yang pecah, seekor binatang laut bersimbah darah berlari dari kehampaan diseberang dengan ketakutan. Ketika melihat lelaki berjubah emas itu, binatang laut itu bergegas berlari ke depannya dan berteriak, Raja, ada berita buruk. Apa yang salah? Pria berjubah emas itu berhenti di kehampaan, mengerutkan kening. Feng Dasi. Feng Dasi mengkhianati kita, dan sekarang dia datang ke sini bersama Qin Feiyang. Hampir semua saudara kita di daerah ini terbunuh oleh mereka. Binatang laut itu meraung. Apa? Ekspresi pria berjubah emas itu tiba-tiba berubah. Mengapa Qin Feiyang datang ke laut dalam dan tidak menyembunyikannya? Mungkinkah dia menuju pulau naga ilahi? Tidak. Aku harus memberitahu para naga. Pria berjubah emas itu segera mengeluarkan kristal gambar. Memadamkan. Tetapi juga pada saat ini, sosok merah menyala melintas di kehampaan dan mendarat di atas pria berjubah emas. Hem. Pria berjubah emas dan binatang laut segera mendongak. Itu dia, itu dia. Ekspresi binatang laut itu berubah dan tampak sangat ketakutan. Pria berjubah emas itu terkejut. Itu benar. Orang yang datang adalah Huo Yi. Jubah emas. Gambar kristal. Huo Yi menatap pria berjubah emas itu dan bertanya, kamu adalah raja binatang laut di daerah ini. Namun sebelum dia selesai berbicara, pria berjubah emas itu berbalik dan melarikan diri. Kenapa kamu berlari? Huo Yi menyeringai, dan tekanan yang mengerikan menyerbu ke arah pria berjubah emas itu. Entah itu manusia berjubah emas atau binatang laut, mereka langsung terpenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan ini. Mata pria berjubah emas itu bergetar. Inilah tekanan seorang ahli alam abadi tahap awal. Huo Yi melambaikan tangannya, dan binatang laut itu melolong dengan sedih dan hancur di tempat. Kemudian dia melihat ke arah pria berjubah emas dan bercanda, kepada siapa kamu mencoba mengirim pesan. Saya tidak. Pria berjubah emas itu menggelengkan kepalanya. Huo Yi maju selangkah, meraih kristal gambar, dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Jangan bunuh aku. Pria berjubah emas itu ketakutan luar biasa. Huo Yi tersenyum tipis dan berkata, Aku bukan raja iblis pembunuh, mengapa aku harus membunuhmu? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Pria berjubah emas itu terkejut. Huo Yi tersenyum dan berkata, Jika aku tidak datang, bukankah kau sudah memberi tahu para naga? Pria berjubah emas itu bingung. Apa yang coba dilakukan manusia ini? Huo Yi berkata, Ikutlah denganku untuk bertemu seseorang. Siapa? Pria berjubah emas itu bertanya. Qin Fei Yang. Huo Yi tersenyum. Bertemu Qin Fei Yang. Tubuh dan pikiran pria berjubah emas itu bergetar. Meskipun dia belum pernah melihat Qin Fei Yang, dia tahu dari rumor bahwa dia jelas bukan orang baik. Apa gunanya bertemu dengannya? Huo Yi melambaikan tangannya, dan penjara itu melilit pria berjubah emas itu dan kembali melalui jalan yang dilaluinya ketika datang. Tidak. Saya tidak bisa pergi. Kalau tidak, aku pasti mati. Pria berjubah emas itu meraung diam-diam, dan aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mengikuti dengan saksama. Ditemani cahaya kemasan yang menyilaukan, seekor ular laut kemasan muncul entah dari mana. 2.462 Tubuhnya panjangnya puluhan ribu kaki. Tubuhnya ditutupi sisik ular emas. Masing-masingnya sebesar pengki, seolah-olah terbuat dari emas. Yang paling istimewanya adalah adanya tanduk emas di kepalanya. Tanduk naga. Huo Yi tercengang. Itu benar. Tanduk emas itu adalah tanduk naga. Dan ada jejak kekuatan naga di tanduk naga itu. Merusak. Ular piton laut emas itu meraung dan auranya mengalir keluar bagaikan banjir. Retakan. Sebagai akibat. Ia benar-benar mematahkan tekanan, mengangkat ekor raksasanya, dan menghantam ke arah Huo Yi. Tidak buruk. Huo Yi tertawa dan mengulurkan tangannya. Kelima jarinya seperti cakar elang, dengan mudah menembus sisik ular piton laut emas, dan kekuatan ilahi meledak dari ujung jarinya. Dengan bunyi, bang, ekor raksasa ular piton laut emas itu hancur di tempat, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Ular laut emas itu menjerit kesakitan, lalu berbalik dan melarikan diri. Masih ingin melarikan diri. Huo Yi terdiam. Dia melangkah dan mendarat di kepala ular piton laut emas itu. Dengan sedikit tenaga di bawah kakinya, kepala ular piton laut emas itu pun mulai hancur. Hanya beda wilayah yang kecil, bagaimana bisa sekuat itu. Ular piton laut emas sangat terkejut. Sebuah wilayah kecil dari alam abadi setara dengan wilayah besar dengan batas-batas lainnya. Sebagai alam abadi setengah langkah, kau bahkan tidak tahu pengetahuan dasar ini. Wajah Huo Yi penuh dengan penghinaan. Pergi ke neraka. Ular piton laut emas itu meraung. Mengaum. Disertai raungan naga yang nyaring, muncullah seekor naga emas bercakar lima, memamerkan taring-taringnya dan mengacung-acungkan cakarnya. Jiwa pejuang naga leluhur. Huo Yi menatap naga emas bercakar lima itu dengan ekspresi terkejut. Inilah jiwa berjuang ular piton laut emas. Dan ada pola api ilahi di antara kedua alis jiwa pejuang, bagaikan teratai api kemasan. Seekor ular piton laut benar-benar telah mengaktifkan jiwa pertarungan naga leluhur. Dan bahkan memiliki tanduk naga. Tampaknya orang ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Huo Yi tertawa. Berhentilah melawan dan tunduklah padaku. Aku bisa membuatmu berubah menjadi naga emas bercakar lima yang sebenarnya, dan naga leluhur. Anda. Wajah ular piton laut emas itu penuh dengan penghinaan. Kamu tidak percaya padaku. Huo Yi mengerutkan kening. Hanya ada satu naga leluhur di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Apakah menurutmu aku akan percaya omong kosongmu? Ekspresi ular emas itu penuh dengan ejekan. Bodoh dan tak berpengalaman. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata, aku akan menekanmu terlebih dahulu. Dentang. Dengan lambayan tangannya, pedang patah itu muncul. Huo Yi meraih pedang patah itu dan melangkah maju, menebas perut ular piton laut emas itu. Tabrakan antara pedang patah dan sisik ular itu seketika menimbulkan percikan api yang menyilaukan. Namun tidak ada ketegangan. Sebagian besar sisik pada perut ular piton laut emas hancur. Ketajaman pedang patah itu merobek daging dan memasuki laut ki ular piton laut emas. Dengan suara retakan yang keras, Lautan ki ular piton laut emas itu hancur. Rasa sakit yang menyayat hati itu menyebabkan ular piton laut emas itu melolong dengan menyedihkan. Suara mendesing. Huo Yi melangkah maju dan mendarat di depan kepala ular laut emas itu. Dia tersenyum dan berkata, Masih sombong. Wajah ular piton laut emas itu dipenuhi ketakutan. Terutama ketika melihat pedang patah di tangan Huo Yi, tubuhnya yang besar tidak bisa menahan gemetar. Ia berkata dengan kaget, Pedang patah Kin Batian, mengapa ada di tanganmu? Kin Feiyang adalah keturunan Kin Batian. Sebagai kaki tangannya, Apakah aneh kalau pedang patah itu ada di tanganku? Huo Yi memutar matanya dan menyingkirkan pedang patah itu. Dia meraih tanduk naga ular piton laut emas dan menyeretnya hingga bertemu dengan Kin Feiyang. Setelah bertemu, ketika dia melihat tanduk naga ular piton laut emas, Kin Feiyang juga cukup terkejut. Secara umum. Bagi binatang seperti ular piton laut, selama ia tumbuh tanduk naga, cakar naga, sisik naga, dan hal-hal lainnya, ia pada dasarnya memiliki potensi untuk berubah menjadi naga dewa. Huo Yi tersenyum dan berkata, Orang ini milikku. Kin Feiyang tercengang. Jelas sekali. Huo Yi menginginkan ular piton laut emas sebagai tunggangannya. Apapun. Huo Yi yang tersenyum acuh tak acuh. Huo Yi melambaikan tangannya, dan penghalang ilahi muncul, memenjarakan ular piton laut itu. Dia berkata, kirimkan dia ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu. Ketika aku punya waktu, aku akan menjinakkannya perlahan-lahan. Kin Feiyang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, ular piton laut emas itu tiba-tiba menghilang. Berapa banyak darah yang Anda butuhkan? Huo Yi bertanya. Aku tidak tahu. Lebih banyak lebih baik. Kata Kin Feiyang. Sejauh ini, darah yang dikumpulkannya cukup untuk membuka tahap pertama sebanyak tiga kali. Jika ditambahkan dengan darah sebelumnya, totalnya menjadi tujuh kali. Tetapi meski begitu, dia tidak tahu apakah darah ini dapat membuka tahap ketiga dari Slaughter Domain. Karena domain pembantaian belum pernah mencapai level ini. Huo Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, mari kita lanjutkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hampir semua binatang laut di daerah ini telah dibunuh oleh mereka. Darah yang dikumpulkan cukup untuk membuka tahap pertama lima kali. Saya pikir sekaranglah saatnya. Huo Yi menatap Kin Feiyang dan berkata. Feng Dazi berkata, Jika kita ingin melanjutkan, kita hanya bisa memasuki area berikutnya. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata dengan tegas, mundur. Huo Yi segera membawa mereka berdua dan terbang keluar. Kau benar-benar memasuki laut dalam. Namun, pada saat itu, terdengar teriakan keras. Kin Feiyang dan dua orang lainnya terkejut. Mereka mendonga dan melihat seorang wanita berpakaian putih turun dari langit. Itu dia. Naga leluhur klan naga putih. Feng Dazi berseru, wajahnya langsung pucat. Feng Dazi, kau sedang mencari kematian. Wanita berpakaian putih itu menatap Feng Dazi dengan dingin, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak, Kin Feiyang bersamaku, cepat dukung dia. Hem. Mereka bertiga terkejut. Mungkinkah naga leluhur lainnya juga telah meninggalkan pulau naga ilahi dan datang ke laut dalam? Ayo pergi. Teriak Kin Feiyang. Huoyi mengangkat mereka berdua lagi dan menggunakan teknik tambahan untuk melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Aneh. Raja binatang laut telah kami tangkap, dan hampir semua binatang laut di daerah ini telah kami bunuh. Tetapi bagaimana para naga menerima berita itu? Feng Dazi bingung. Seharusnya raja binatang laut di daerah lain yang memberi tahu para naga. Lagi pula, sulit untuk tidak membuat mereka khawatir dengan gerakan sebesar itu. Kata Kin Feiyang. Kamu benar-benar berani. Jika bukan karena peringatan Yezong, kami benar-benar tidak akan menyangka kamu berani memasuki laut dalam. Wanita berpakaian putih itu melirik Kin Feiyang dan dua orang lainnya. Dengan suara berdenting yang keras, sebuah pedang tipis seputih salju muncul. Sebenarnya dia juga punya kekhawatiran. Yang menjadi perhatiannya adalah kastil kuno. Saat itu, dia dan naga leluhur lainnya bergegas ke sungai bintang untuk mendukung naga terhormat, dan kekuatan mengerikan dari kastil kuno itu masih tak terlupakan. Akan tetapi, jika dia tidak mengambil tindakan, Kin Feiyang dan dua orang lainnya akan melarikan diri, jadi dia hanya bisa menerima kenyataan. Ledakan. Langsung. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus seperti gunung berapi. Artefak ilahi yang menantang surga. Jadi itu Yezong, si tua bangka itu. Jejak kemarahan muncul di mata Kin Feiyang. Jangan khawatir. Pulau naga ilahi berada di laut dalam. Dia tidak berani melepaskan segel artefak ilahi yang menentang surga. Selama segel itu tidak dilepaskan, kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kata Huo Yi. Begitu segel artefak dewa penentang surga dilepaskan, itu hanya dapat digambarkan sebagai penghancuran langit dan bumi. Jika wanita berpakaian putih itu melepaskan segel di sini, maka orang pertama yang menanggung bebannya adalah pulau naga ilahi. Itu kabar baik. Kin Feiyang bergumam, tapi kita tidak bisa terus bertarung. Aku tahu. Sebelum naga leluhur lainnya datang, cepat buka gerbang ruang waktu. Feng Dazi, lindungi dia. Selesai. Huo Yi mengeluarkan pedang patah itu dan menyerang wanita berpakaian putih itu. Pedang yang patah. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Pedang yang patah ini sebenarnya ada di tangan orang-orang ini. Dia menatap Huo Yi dan menatap Kin Feiyang. Membunuh Kin Feiyang adalah hal yang paling penting. Memadamkan. Dengan sekejap, wanita berpakaian putih itu menghindari Huo Yi dan menebas Kin Feiyang. Lawanmu adalah aku. Huo Yi meraung dan langsung muncul di depan Kin Feiyang. Pedang patah itu merobek langit dan menebas ke depan. Ayo pergi. Feng Dazi menangkap Kin Feiyang dan melarikan diri ke depan dengan gila. Pada saat yang sama, Kin Feiyang juga mengeluarkan gerbang ruang waktu. Kekuatan ilahi menyembur keluar dan mengalir ke dalamnya. Melihat kecepatan pemulihan Kin Feiyang terlalu lambat, Feng Dazi buru-buru mendesak kekuatan sucinya dan menuangkannya ke gerbang ruang waktu. Ledakan. Dentang. Dalam sekejap mata. Huo Yi dan wanita berpakaian putih itu bentrok. Dua artefak dewa yang menentang surga saling beradu, disertai suara keras, dan dunia pun musnah di tempat. Kamu baru saja berada di tahap awal alam abadi, bisakah kamu menghentikan penguasa ini? Wanita berpakaian putih itu tidak bergumul dengan Huo Yi. Dia melangkah maju dan menyapu melewatinya, terus menyerang Kin Feiyang. Kultivasi wanita berpakaian putih itu lebih kuat dari Huo Yi, jadi kecepatannya secara alami lebih cepat dari Huo Yi. Namun, reaksi Huo Yi tidak kalah dengan wanita berpakaian putih itu. Tepat saat wanita berpakaian putih itu melesat melewatinya, dia mengambil pedang patah itu dan berbalik untuk menebas punggung wanita berpakaian putih itu. Kamu pantas mati. Wanita berpakaian putih itu sangat marah. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan menghadapi pedang yang patah itu. Alasannya adalah karena jika dia tidak melakukan apa-apa, kekuatan pedang yang patah itu akan cukup untuk mengiris tubuhnya menjadi dua. DENTANG Dua artefak dewa yang menentang surga terus bertabrakan dan aura penghancur menyebar ke segala arah. DENTANG Saat ini. Gerbang ruang waktu terbuka. Kin Feiyang segera berbalik menatap Huo Yi dan berteriak, Kemarilah. Huo Yi mendengar perkataan itu, meraih pedang patah itu dan menebasnya sekuat tenaga. LEDAKAN Saat ini. Wanita berpakaian putih itu terdorong mundur selangkah, dan Huo Yi juga terlempar. Namun, ia memanfaatkan kekuatan benturan itu untuk bergegas menuju gerbang ruang waktu. Kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Wanita berpakaian putih itu mencibir. Dia melangkah dengan misterius, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Huo Yi. Pedang tipis di tangannya memancarkan ketajaman yang tak tertandingi saat ia menebas langsung punggung Huo Yi. Huo Yi hanya bisa berbalik dan menghadapi serangan itu. Dentang. Dua artefak ilahi yang menentang surga bertemu lagi. Huo Yi langsung memuntahkan darah di tempat dan bergumam, sepertinya aku tidak bisa pergi. Kecepatan wanita berpakaian putih itu jauh lebih cepat darinya. Meskipun dia tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat, tidak menjadi masalah baginya untuk menundanya. Dengan pemikiran itu, Huo Yi berteriak, jangan khawatirkan aku, cepat pergi. Bagaimana mungkin kami tidak peduli padamu? Gumam Kinfei Yang. Tuan muda, ayo cepat pergi. Naga leluhur lainnya pasti sudah tiba. Lebih baik dia mati daripada kita semua mati di sini. Desak Feng Dasi. Aku tidak bisa meninggalkan teman-temanku. Bukan hanya Huo Yi, bahkan jika itu kamu sekarang, aku tidak akan meninggalkanmu. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah membuka domen pembantaian. Feng Dasi menatap Kinfei Yang, lalu menatap Huo Yi. Dia menggertakkan giginya dan dengan tegas bergegas menuju Huo Yi. Apa yang kamu lakukan di sini? Huo Yi berkata dengan marah. Kinfei Yang juga terkejut. Wanita berpakaian putih itu juga agak tertegun. Mengapa orang ini tertabrak? Mati, apakah dia bodoh? 2463 Namun, Feng Dasi tidak menggubrisnya. Diam-diam dia membelah seberkas jiwa dewa dan memasukkannya ke tangan Huo Yi. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia bergegas menuju wanita berpakaian putih itu dan meraung, aku akan menahannya, pergilah. Huo Yi tertegun. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat gumpalan jiwa dewa di tangannya. Ada sedikit kecurigaan di matanya. Tapi sangat cepat. Dia mengerti. Tanpa ragu, dia berbalik dan bergegas menuju gerbang ruang waktu. Dia berteriak kepada Kinfei Yang, cepat masuki gerbang ruang waktu. Tetapi, Kinfei Yang memandang Huo Yi dan kemudian Feng Dasi. Percayalah padaku, cepat. Desak Huo Yi. Kinfei Yang mengertakan giginya, lalu dengan tegas berbalik dan bergegas menuju gerbang ruang waktu. Wanita berpakaian putih itu menatap Kinfei Yang dan Huo Yi, menatap Feng Dasi, dan berkata dengan nada menghina, kalian ingin menahanku hanya dengan kalian. Pedang tipis di tangannya bagaikan ular berbisa, memancarkan cahaya putih saat menebas langsung ke dahi Feng Dasi. Kekuatanku jelas tidak cukup. Tetapi aku masih bisa membeli waktu untuk tuan muda dan yang lainnya. Setelah Feng Dasi selesai bicara, aura penghancur keluar dari tubuhnya tanpa peringatan apapun. Ini, Kinfei Yang berdiri di dalam gerbang ruang waktu dan memandang Feng Dasi dari jauh dengan ekspresi bingung. Tidak buruk. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Huo Yi juga bergegas ke gerbang ruang waktu dan mengangguk pada Kinfei Yang. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Aku bisa membuka domain pembantaian. Dia tidak harus mati. Kata Kinfei Yang. Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang berkata, bagaimana mungkin dia tidak mati karena menghancurkan dirinya sendiri? Percaya saya. Kata Huo Yi. Kinfei Yang menatap Huo Yi dalam-dalam, lalu menatap Feng Dasi. Dengan sedikit berpikir, gerbang ruang waktu mulai menghilang. Ledakan. Saat ini, Feng Dasi menghancurkan dirinya sendiri. Gelombang udara yang merusak itu menyapu ke segala arah bagaikan air pasang. Sialan, sialan. Wanita berpakaian putih itu bergegas keluar dari ledakan itu. Dia tampak agak acak-acakan. Dia melihat ke arah pintu spasial yang telah menghilang. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Desir. Beberapa sosok turun satu demi satu. Di mana dia? Beberapa di antara mereka mengamati kekosongan dan memandang wanita berjubah putih itu. Dia melarikan diri. Wanita berjubah putih itu mendesah. Salah satu dari mereka bertanya, karena kastil itu. Jika dia mengungkap kastilnya, apakah menurutmu dia masih perlu melarikan diri? Itu Feng Dasi. Feng Dasi meledakan tubuhnya, memberikan Fei Yang dan Huo Yi kesempatan untuk melarikan diri. Wanita berpakaian putih itu berkata, Apa? Feng Dasi menghancurkan dirinya sendiri. Beberapa dari mereka tercengang. Betapa menggelikannya. Kami para naga telah merawatnya selama seratus ribu tahun dan akhirnya membuatnya menjadi setengah langkah keabadian. Dan sekarang, kamu baru saja mulai mengikuti Qin Fei Yang, namun kamu bersedia menghancurkan diri sendiri demi Qin Fei Yang. Mengapa demikian? Wanita berpakaian putih itu menertawakan dirinya sendiri. Begitulah cara manusia berperilaku. Makhluk-makhluk rendahan ini semuanya adalah serigala bermata putih. Mereka tidak mengenali siapapun saat mereka bersikap bermusuhan. Beberapa dari mereka mendengus. Apa gunanya membesarkan mereka? Sebaiknya istana dewa naga dibubarkan. Kata wanita berpakaian putih itu. Ini bukan sesuatu yang dapat kita putuskan. Tapi Qin Fei Yang ini, mengapa dia tidak menggunakan kastil? Aku ingat kepala suku naga hitam berkata bahwa terakhir kali di tepi pantai, Qin Fei Yang juga tidak menggunakan istana. Mungkinkah terjadi kecelakaan di istana? Kita tidak bisa menebak-nebak. Mungkin dia sengaja menyembunyikannya agar kita lengah. Jangan kita bicarakan hal itu. Cepat kembali ke Pulau Naga Suci dan laporkan hal ini kepada penguasa naga. Beberapa di antara mereka membuka altar dan segera pergi. Kekuatan aturan laut dalam memang tidak berguna melawan mereka. Desa Gunung Awan. Beberapa tahun berlalu. Pohon-pohon besar tumbuh dari reruntuhan, penuh vitalitas. Dentang. Disertai suara keras, sebuah gerbang kuno muncul di atas desa. Setelah itu, dua pemuda berjalan keluar. Itu adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Membuka gerbang ruang waktu akan menyebabkan keributan besar, jadi Qin Fei Yang memilih desa Gunung Awan. Menyingkirkan gerbang ruang waktu, Qin Fei Yang menatap Huo Yi dan mengerutkan kening. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu ingin aku mempercayaimu, tapi apa yang kamu ingin aku percaya? Feng Dazi tidak akan mati. Huo Yi tertawa. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut. Lihat apa ini? Huo Yi menyingkirkan pedang patah itu dan membuka telapak tangannya. Gumpalan jiwa segera muncul di depan mata Qin Fei Yang. Ini Qin Fei Yang menatap jiwa itu dengan heran. Aura yang dipancarkan jiwa itu persis sama dengan milik Feng Dazi. Huo Yi berkata, sebelum Feng Dazi menghancurkan dirinya sendiri, dia membelah seberkas jiwa, jadi selama jiwa itu masih ada, dia bisa dibangkitkan. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang sangat gembira. Huo Yi memberikan jiwa kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera membawa Huo Yi ke kastil kuno dan secara pribadi menyerahkan jiwa sucinya kepada Huo Lian. Dia memperingatkan, kamu harus melindunginya dengan baik. Aku tahu. Teratai api mengangguk. Saya jadi makin bingung. Huo Yi tiba-tiba berbicara. Apa yang membuatmu bingung? Qin Fei Yang dan Fire Lotus terkejut lalu menoleh untuk menatap Huo Yi dengan curiga. Meskipun jiwa telah terbelah terlebih dahulu, tetap saja dibutuhkan keberanian untuk benar-benar menghancurkan diri sendiri. Nak, persona macam apa yang kamu miliki? Mengapa semua orang dan binatang buas mengikutimu begitu setia padamu? Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan aneh. Ini mungkin karakterku. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Aku benar-benar tidak menyadari kalau karaktermu begitu bagus. Huo Yi mengerutkan bibirnya. Qin Fei Yang berkata, Tetapi kamu tidak dapat menyangkal bahwa aku memang baik terhadap orang-orang di sekitarku. Ya ya ya. Orang baik memiliki karma baik. Tetapi kuncinya adalah, apakah anda orang baik? Huo Yi membenci. Qin Fei Yang terdiam. Sebenarnya, Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Misalnya, meskipun Serigala Hitam Besar juga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya di Istana Dewa Naga, bagaimanapun juga, mereka telah bersama sejak lama. Dan Feng Dazi ini, mereka baru saja bertemu belum lama ini. Terlebih lagi, saat dia bersentuhan dengan kontrak takdir, dia mengambil kesempatan untuk mengendalikan Feng Dazi. Berbicara secara logis, Feng Dazi seharusnya membencinya. Mungkin karena Feng Dazi tahu bahwa jika kamu mati, para naga pasti tidak akan melepaskannya, jadi lebih baik bertarung dan membantumu melarikan diri. Teratai api merenung sejenak lalu berkata, Ya ya ya. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Ini tidak ada hubungannya dengan karaktermu. Huo Yi mengangguk lagi dan lagi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat jiwa Feng Dazi, dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk memadatkan jiwa yang utuh dan merekonstruksi tubuhnya. Huo Yi berkata, bagi seseorang di wilayahnya, dibutuhkan waktu setidaknya puluhan ribu tahun. Sampai jumpa. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tentu saja, lagi pula, kultifasinya sangat kuat. Namun, jika jiwanya ditempatkan di Fenaroh, maka kecepatannya akan bertambah cepat. Karena energi Fenaroh sangat membantu dalam memadatkan jiwa. Ditambah lagi dengan rentang waktu alam kura-kura hitam, itu tidak akan memakan waktu lama. Kata Huo Yi. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela napas lega, menatap teratai api dan berkata, pergilah ke ladang tanaman obat. Oke. Teratai api menganggup dan berjalan keluar. Huo Yi menatap punggung teratai api dan menatap Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan, lalu berkata, sudah ku bilang, kau masih memerintahnya seperti seorang pelayan. Biarkan aku katakan padamu, dia tetaplah penguasa istana sembilan surga. Qin Fei Yang memutar matanya dan berjalan keluar dari kastil. Saya bertanya padamu. Huo Yi mengejarnya. Qin Fei Yang mengabaikannya dan terbang langsung di atas lautan darah. Di dalam lautan darah itu terdapat bangkai-bangkai binatang laut yang tak terhitung jumlahnya, bau darahnya sangat menyengat. Huo Yi merenung, darah ini seharusnya cukup, kan? Tidak masalah apakah itu cukup atau tidak, keempat naga leluhur harus mati kali ini. Jika tidak, pengorbanan Feng Dazi akan sia-sia. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi menatap Qin Fei Yang, lalu menatap lautan darah lagi, dan berkata, kalau begitu, akan ada pertempuran yang sulit di depan. Kalau begitu, mari kita bertarung. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Baiklah, siapkan lebih banyak pelet ilahi debu surgawi, aku akan menemanimu untuk membuat keributan. Huo Yi terkekeh dan menoleh ke langit di atas ladang tanaman obat. Tak lama kemudian, ia melihat ular piton laut berwarna emas. Ular piton laut emas itu terkurung oleh sebuah penghalang, tergeletak di langit di atas halaman, matanya yang besar dipenuhi dengan keputus asaan. Memadamkan. Huo Yi melangkah maju dan mendarat di samping ular piton laut emas. Dengan lambayan tangannya, penghalang itu menghilang. Kau hanyalah orang tercelah yang menindas yang lemah. Ular piton laut emas itu meraung marah. Kamu masih punya kekuatan untuk bersikap sombong. Huo Yi tertegun sejenak sebelum mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan memenjarakanmu selama sepuluh ribu tahun lagi. Sepuluh ribu tahun. Ular piton laut emas itu gemetar dan dengan cepat berkata, jangan, 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 ayo kita bicara. Aku sedang tidak mood. Anda hanya punya satu pilihan, tunduk. Jika tidak, apakah kau melihat lautan darah? Jika kau tidak menyerah, aku akan melemparmu. Huo Yi mencibir. Ular piton laut emas itu menatap lautan darah di sisi Kinfei yang dan pupil matanya mengecil. Huo Yi berkata, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan menyerah? Aku, tunduk. Ular piton laut emas ragu-ragu sejenak dan akhirnya memilih untuk menundukkan kepalanya dan berkompromi. Kalau tidak diserahkan, dia akan mati. Tidak ada pilihan. Lebih seperti itu. Huo Yi tersenyum. Dia menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata, Kinfei yang, cepat ke sini dan bantu aku mengendalikannya. Kinfei yang menoleh ke arah Huo Yi, lalu menundukkan kepalanya menatap lautan darah sebelum melangkah di depan Huo Yi. Kamu masih ingin mengendalikan aku. Ular piton laut emas itu terkejut. Omong kosong. Jika aku tidak mengendalikanmu, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu mengikutiku? Jangan melawan, atau aku akan mengakhiri hidupmu. Huo Yi melambaikan tangannya, dan pedang patah itu muncul lagi di depan kepala ular piton laut emas. Kinfei yang juga mengembangkan segel perbudakan dan menyerbu ke kepala ular piton laut emas. Dengan pedang patah di depannya, bagaimana ular piton laut emas berani melawan? Dia mengendalikannya dengan sangat lancar. Kinfei yang tercengang. Melihat ular piton laut emas itu, dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu tidak dikendalikan oleh kontrak takdir? Karena kaisar binatang. Kata ular piton laut emas. Kaisar binatang. Kinfei yang tercengang. Dalam. Kaisar binatang mengendalikan seluruh laut dalam. Kekuatannya sebanding dengan naga leluhur, dan kaisar binatang juga memiliki artefak ilahi. Meskipun artefak dewa ini bukanlah artefak dewa yang menentang surga, ia memiliki kemampuan yang sangat menentang surga. Karena pertentangan dari kaisar binatang, naga yang dihormati itu tidak dapat mengendalikan kita. Kata ular piton laut emas. Sebanding dengan naga leluhur, bukankah itu berarti abadi? Kinfei yang terkejut. Ya. Ular piton laut emas mengangguk. Kinfei yang dan Huo Yi saling berpandangan, hati mereka tak dapat dibendung lagi. Mereka mengira selain Yezong, tidak akan ada orang luar lain di antara para naga, tetapi mereka tidak menyangka akan ada kaisar binatang lain yang muncul keluar. Dan seperti Yezong, dia tidak lebih lemah dari naga leluhur. 2464. Seberapa mengerikankah fondasi para naga? Selain Yezong dan kaisar binatang, apakah ada ahli tertinggi lain yang bersembunyi? Huo Yi bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kaisar binatang memiliki artefak dewa. Artefak dewa macam apa itu? Artefak yang luar biasa. Kata ular piton laut emas. Jadi begitu. Huo Yi mengangguk. Namun, Qin Fei yang sedikit tercengang. Artefak tertinggi itu ada di level berapa? Ular piton laut emas berkata, artefak yang agung berada di atas artefak legendaris. Artefak itu sangat dekat dengan artefak yang menantang surga. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba menyadari dan bertanya, apakah artefak tertinggi memiliki kekuatan hukum? Ular piton laut emas berkata, artefak tertinggi jelas tidak memiliki kekuatan hukum. Kalau tidak, itu bukan artefak tertinggi, tetapi artefak yang menentang surga. Tetapi begitu artefak tertinggi memiliki kekuatan hukum, ia dapat segera berubah menjadi artefak yang menentang surga. Kata Huo Yi. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, bukankah mustahil bagi artefak dewa untuk memiliki kekuatan hukum? Itu benar. Tapi itu bisa dianugerahkan. Misalnya, leluhurmu. Dia sekarang mengendalikan hukum ruang waktu. Selama dia memberikan kekuatan hukum ruang waktu kepada artefak tertinggi. Maka artefak tertinggi ini dapat berubah menjadi artefak yang menentang surga. Kata Huo Yi. Jika memang begitu, bukankah itu berarti artefak tertinggi milik kaisar binatang dapat berevolusi menjadi artefak yang menentang surga kapan saja? Qin Fei yang terkejut. Ya, tetapi memberikan kekuatan hukum kepada artefak tertinggi bukanlah masalah sederhana. Karena orang yang memberikan kuasa harus benar-benar memahami kekuasaan hukum. Dan di dunia kuno saat ini, saya rasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami kekuatan hukum. Kata Huo Yi. Jadi begitulah adanya. Qin Fei yang mengangguk menyadari apa yang terjadi dan bertanya, lalu bagaimana dengan Longzun? Sebagai orang terkuat di dunia kuno, kekuatan hukum yang dipahaminya seharusnya lebih kuat dari leluhurku. Longzun juga memahami kekuatan hukum ruang waktu. Tetapi dia tidak tahu tingkat apa yang telah dicapainya. Huo Yi juga menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah bertarung dengan Longzun selama bertahun-tahun, kekuatan aslinya masih menjadi misteri. Apakah kamu tahu? Qin Fei yang menatap ular laut emas itu lagi. Sulit untuk menemuinya secara normal, jadi bagaimana aku tahu? Bagaimanapun juga, aku rasa bahkan naga leluhur mungkin tidak mengerti kekuatan Longzun. Kata ular piton laut emas. Penyihir tua ini telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Qin Fei yang terkejut. Penyihir tua. Ular laut emas itu tercengang. Di dunia saat ini, mungkin hanya ada orang ini yang berani mempermalukan Longzun seperti ini. Dia kemudian berkata, sebagai penguasa dunia kuno, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain tentang latar belakangnya. Saya benar-benar harus menyembunyikan sesuatu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bertanya, kemampuan menantang surga macam apa yang dimiliki kaisar binatang. Teleportasi. Artefak suci ini dapat memindahkanmu ke tempat manapun di dunia kuno. Kata ular piton laut emas. Huo Yi berkata dengan heran, bukankah ini sama dengan gerbang ruang? Gerbang ruang waktu. Ular laut emas menatap Huo Yi dengan curiga. Setelah dipenjara oleh Huo Yi, Qin Fei yang mengirimnya ke alam kura-kura hitam, jadi ia tidak melihat gerbang ruang dengan matanya sendiri sebelumnya. Qin Fei yang menatap Huo Yi, lalu menatap ular laut emas dan berkata, selain berteleportasi di dunia kuno, bisakah ia berteleportasi ke tempat lain? Misalnya, di luar dunia kuno. Di luar dunia kuno, ular laut emas itu tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah kamu berbicara tentang kampung halamanmu? Kampung halaman saya. Qin Fei yang juga tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, termasuk itu. Ular laut emas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu pasti tidak mungkin, itu tidak berada di dunia yang sama. Qin Fei yang menganggup. Huo Yi menatap Qin Fei yang dan berkata, mendengarkan apa yang kamu katakan, gerbang ruang dapat langsung kembali ke kampung halamanmu. Tetapi, Qin Fei yang ingin menjawab, tentu saja. Tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Namun, pertanyaan Huo Yi mengingatkannya. Karena gerbang ruang angkasa dapat berteleportasi antara dua benua, maka dapatkah ia juga langsung kembali ke Qin besar dari dunia kuno? Jika itu benar-benar memungkinkan, maka bukankah dia akan dapat kembali ke Qin besar dan benua yang terlupakan kapan saja untuk mengunjungi keluarga dan teman-temannya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa gembiranya. Dia tidak sabar untuk mencobanya. Namun, gerbang ruang baru akan dibuka besok. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita berurusan dengan naga. Qin Fei yang bergumam, lalu menatap Huo Yi dan berkata, aku akan kembali ke ruang kultivasi. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki kastil kuno. Huo Yi pun menyimpan pedang patahnya, menatap ular laut emas itu, dan tertawa sinis, sekarang, aku akan menjinakkanmu dengan baik, duduklah bersamaku. Bagaimana cara saya duduk? Ular laut emas merasa dirugikan. Itu bukan manusia, jadi tak apa-apa menyuruhnya berbaring, tapi menyuruhnya duduk. Bukankah ini membuat segalanya menjadi sulit? Di samping itu, itu bukan binatang buas yang belum mengembangkan kecerdasannya, jadi apakah perlu menjinakannya? Titik. Di dalam ruang budidaya, Qin Fei yang memurnikan lebih dari 10 pil ilahi Tian Chen, semuanya memiliki dan ki berbentuk naga. Kemudian dia membuka kitab suci pil. Setelah menerobos ke alam dewa setengah langkah, ia mulai membuka halaman berikutnya dari kitab suci pil. Dia sungguh menantikannya. Di halaman berikutnya, ada beberapa formula pil. Setelah membukanya, tiga formula pil langsung memasuki pandangannya. Yang pertama disebut pil Supreme Nirvana. Yang kedua disebut pil kekacauan Yin dan Yang. Yang ketiga disebut pil rekonstruksi tubuh ilahi. Pil Nirwana tertinggi. Pil kekacauan Yin dan Yang. Qin Fei Yang tercengang. Mengapa nama ini sangat mirip dengan Nirvana pil dan Chaos pil? Dia dengan cermat memeriksa formula pil. Jadi begitulah adanya. Segera. Mata Qin Fei Yang menampakkan sedikit pemahaman. Kedua pil ini sebenarnya adalah versi pengembangan dari pil Nirvana divine dan pil Chaos divine. Pil Nirvana tertinggi, membuka pintu menuju potensi alam dewa. Pil kekacauan Yin dan Yang, secara permanen diangkat ke alam kecil alam dewa. Lebih-lebih lagi. Bahan-bahan obat untuk pil Nirvana dan pil kekacauan juga merupakan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk pil Nirvana tertinggi dan pil kekacauan Yin dan Yang. Misalnya, Buah Ilahi Nirvana. Ginseng Ilahi Kekacauan Ibu Pertiwi. Teratai Abadi Kelas 9. Membekukan Batu Giyok Ilahi dan lain sebagainya. Namun perbedaannya adalah, bahan-bahan obat ini merupakan bahan sekunder dari pil Supreme Nirvana dan pil Yin dan Yang Chaos. Bahan obat yang paling penting untuk pil Nirvana tertinggi dan pil kekacauan Yin dan Yang adalah Buah Ilahi Tertinggi dan Rumput Ilahi Yin dan Yang. Buah Ilahi Tertinggi. Rumput Dewa Yin dan Yang. Qin Fei Yang berbisik. Kedua bahan obat ini belum pernah terdengar sebelumnya. Namun jika melihat gambar pada formula pil, itu agak familiar. Buah Ilahi Tertinggi adalah buah emas. Dan daun serta batang pohonnya juga berwarna kemasan. Rumput Dewa Yin dan Yang juga memiliki karakteristik yang sangat jelas. Rumput ini memiliki total dua daun, satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu. Saat dia menjarah ladang obat di masa lalu, dia melihat beberapa bahan obat yang tidak dikenalinya. Rumput Ilahi Yin dan Yang serta buah Ilahi Tertinggi termasuk di antara bahan-bahan obat ini. Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang segera berbalik dan berjalan keluar kastil, berdiri di atas ladang obat, dengan hati-hati memindai bahan-bahan obat di ladang obat. Tidak lama setelah itu, jejak keterkejutan muncul di matanya. Di suatu tempat di ladang pengobatan, ada beberapa pohon dewa emas. Yang paling tipis setebal paha, dan ada lebih dari selusin buah emas tergantung di dahannya. Tidak lama setelah itu, di sisi lain, ia melihat lebih dari selusin ramuan dewa yang tingginya setengah kaki. Salah satu daunnya berwarna hitam. Salah satu daunnya berwarna putih. Memang ada semuanya. Qin Fei Yang berseri-seri karena kegembiraan. Penjarahan ladang obat-obatan benar-benar membuatnya harus menunggu selamanya. Tampaknya ia harus melakukan ini lebih sering di masa mendatang. Dia tidak memilihnya karena dia tidak membutuhkannya sekarang. Qin Fei Yang kembali ke ruang kultivasi dan memeriksa formula pil ketiga. Pil rekonstruksi tubuh ilahi. Mungkinkah ini pil untuk rekonstruksi tubuh dewa? Akhirnya dia memeriksa dan mendapati bahwa itu benar-benar pil untuk rekonstruksi tubuh dewa. Pil rekonstruksi tubuh ilahi sangat membantu untuk rekonstruksi tubuh fisik. Dan semakin banyak intiki yang berbentuk naga, semakin baik efeknya. Pil rekonstruksi tubuh ilahi dengan intiki berbentuk naga dapat mempersingkat waktu hingga sepersepuluh. Sepuluh intiki berbentuk naga akan lebih menakjubkan lagi. Itu dapat merekonstruksi tubuh fisik dalam sekejap. Saya tidak menyangka ada pil seperti itu di dunia. Qin Fei Yang bergumam. Sayangnya, tidak ada pil untuk memperbaiki jiwa ilahi. Jika tidak, Feng Dazi akan dapat dengan cepat memadatkan jiwa ilahi yang lengkap. Pil pembekuan roh mempunyai efek sebagai berikut. Namun bagi seorang ahli hebat seperti Feng Dazi, pil pembekuan roh tidak lagi efektif. Fiuh! Qin Fei Yang menghela napas panjang, menutup kitab alkimia, dan mengeluarkan batu jiwa untuk mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Langit cerah, dan siang pun berangsur-angsur tiba. Di dataran, ada lautan manusia di pagi hari. Namun, tidak seorang pun berani menginjakan kaki di dataran itu. Mereka semua berkumpul di luar dataran. Wuih! Di bawah tatapan puluhan ribu orang, penjaga berbaju besi hitam turun ke langit di atas dataran. Mereka adalah penjaga mansion penguasa kota-kota Naga Suci. Jumlahnya ada ratusan. Tingkat kultivasi terendah adalah alam sembilan surga. Pemimpinnya adalah Jiang Dafei. Jiang Dafei mengenakan satu set baju besi emas. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ia berteriak dengan anggun, segera tutup area sekitar. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke dataran. Ya, sekelompok penjaga segera menyebar dan mendarat di perbatasan dataran. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka dan mengenakan baju zirah, tampak agung. Sebelumnya baik-baik saja, meskipun ada banyak orang, suasananya masih relatif santai. Tetapi ketika Jiang Dafei tiba dengan sekelompok penjaga, dataran itu dipenuhi aura pembunuh. Orang-orang di dataran tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Jiang Dafei menarik kembali pandangannya, tampaknya tanpa sengaja melirik ke langit di atas dataran, dan bergumam, apakah Tuan Muda sudah ada di sini. Sebenarnya, Qin Fei yang telah tiba sejak lama. Hanya saja dia dan Huo Yi telah berubah menjadi lelaki tua berambut putih, menyatu dengan kerumunan. Karena jika tidak terjadi apa-apa, Putri Naga pasti akan datang kali ini. Bersembunyi di kastil akan mudah ketahuan. Tidak lama setelah itu, empat sosok lainnya turun. Dua di antaranya adalah Yezong dan Kepala Istana Dewa Naga. Dua lainnya adalah si lelaki tua dan si lelaki muda yang telah lama ditunggu-tunggu semua orang. Orang tua dan pemuda itu masih mengenakan topeng. Ada luka di perut bagian bawah mereka, dan jelas bahwa Laut Ki mereka telah hancur. Ada juga banyak luka sedalam tulang di tubuh mereka. Sangat menyedihkan. Itu sudah pasti. Berani melawan naga, apakah akan ada akhir yang baik? Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan. Qin Fei yang mendengarkan diskusi itu, dan ada sedikit jejak ejekan di matanya. Kalau saja dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri di Istana Tuan Kota, dia pasti akan bersikap seperti orang-orang ini, mengira bahwa lelaki tua dan pemuda itu telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di Istana Tuan Kota. Dia cukup pandai berpura-pura. Sayangnya, kami sudah mengetahui semuanya. Huo Yi tertawa diam-diam. Jangan sampaikan suaramu. Hati-hati dengan Putri Naga. Ekspresi wajah Qin Fei yang sedikit berubah saat dia berkata diam-diam. Maaf saya lupa. Huo Yi tersenyum malu. 2.465 Yezong melirik ke arah penonton, menatap ke arah Master Kuil Dewa Naga, dan berkata dengan tatapan kosong, kalahkan mereka. Ya. Kepala Kuil Dewa Naga mengangguk hormat, menatap lelaki tua dan perempuan muda itu, lalu berteriak, turun. Orang tua dan wanita muda itu melotot ke arah Master Kuil Dewa Naga dan mendarat di tengah dataran. Berlutut. Kepala Kuil Dewa Naga berteriak lagi. Jangan pergi terlalu jauh. Wanita bertopeng putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melotot ke arah Master Kuil Dewa Naga. Suara ini. Di keramaian. Mendengar suara wanita berpakaian putih itu, wajah Qin Fei yang langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa yang salah? Huo Yi menatapnya dengan curiga. Itu pasti ilusi. Qin Fei yang mengabaikan Huo Yi dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Tatapan mata kepala Kuil Dewa Naga berubah dingin dan berteriak, kamu masih berani bersikap sombong saat menghadapi kematian. Jika aku memintamu untuk berlutut, maka berlututlah. Orang tua bertopeng itu mendesah, gadis, berlututlah. Guru. Wanita bertopeng itu menatap lelaki tua itu dengan tak percaya. Kami telah menjadi tawanan, apa lagi yang bisa kami lakukan? Pria tua bertopeng itu mendesah dan berlutut. Ada sedikit kengganan di mata wanita bertopeng itu, dan dia akhirnya berlutut. Mustahil. Di keramaian, Qin Fei yang menatap lelaki tua dan wanita muda itu, matanya penuh ketidakpercayaan. Bukan hanya suara wanita itu, bahkan suara lelaki tua itu pun begitu familiar. Apa yang sedang terjadi? Huo Yi menatap Qin Fei yang dengan heran. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berbisik, apakah kamu tidak mengenali suara mereka? Hah. Huo Yi terkejut. Ia mendongak menatap lelaki tua dan perempuan muda itu, dan matanya tiba-tiba bergetar. Ia berkata diam-diam, mereka adalah ya, Lin Yi dan gurunya. Qin Fei yang berbisik. Bagaimana itu mungkin? Huo Yi juga tampak tidak percaya. Bukankah guru dan muridnya ada di wilayah utara? Kapan mereka datang ke Tanah Suci? Tapi itu tidak benar. Pintu masuk ke Tanah Suci tidak hanya dijaga oleh naga, tetapi juga disegel oleh penguasa naga dengan kekuatan suci. Selain mereka yang berada di bawah kendali kontrak takdir, tidak seorang pun bisa masuk. Meskipun Tuan Lin Yi kuat, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk menerobos ke Tiongkok. Lagi pula, Tanah Suci adalah rumah para naga. Saat itu, lelaki tua itu secara pribadi telah mengakui bahwa dia bukanlah tandingan tubuh asli Longsun. Oleh karena itu, mereka berdua tidak memiliki alasan untuk memasuki Tanah Suci. Belum lagi penjarahan besar-besaran di kota-kota besar. Apa yang terjadi? Huo Yi tersadar dan buru-buru menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara rendah, jangan impulsif. Ini pasti jebakan. Jika aku percaya padamu, aku pasti sudah bergegas ke sana sekarang. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Akhirnya, siang pun tiba. Yezong menatap matahari di langit, lalu menundukan kepalanya menatap Master Kuil Dewan Naga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mari kita mulai. Kepala Balai Dewan Naga mengangguk. Sambil menatap orang-orang di luar dataran, dia berkata dengan keras, saya yakin semua orang sangat penasaran saat ini. Seperti apa rupa kedua orang yang telah menimbulkan kekacauan di utara selama lima tahun ini. Siapa ini? Semua orang mengangguk. Sekarang, aku akan menyingkapkan wajah asli mereka kepadamu. Usai mengucapkan kata-kata itu, kepala Balai Dewan Naga berjalan ke arah lelaki tua dan lelaki muda itu, mengulurkan tangannya, meraih topeng yang menutupi wajah mereka, dan menariknya dengan kuat. Langsung, wajah lelaki tua dan lelaki muda pun terungkap. Itu benar-benar mereka. Huo Yi berbisik. Itu benar. Orang tua dan orang muda itu adalah Lin Yi Yi dan orang tua yang ceroboh. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Siapa mereka? Wanita itu terlihat cukup cantik. Orang-orang juga mulai membicarakannya. Saat Master Aula Dewa Naga mengangkat topeng mereka berdua, Yezong juga melirik kerumunan di luar dataran, memperhatikan perubahan ekspresi semua orang. Menurut penyelidikan kami, wanita ini bernama Lin Yi Yi, anggota kuil pembunuh naga. Dan lelaki tua ini adalah tuannya. Mereka mendatangkan malapetaka di utara atas perintah empat kaisar kuil pembunuh naga. Teriak kepala balai dewa naga. Omong kosong. Jiang Dhafei mendengus diam-diam. Sebagai anggota kuil pembunuh naga, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa lelaki tua dan pemuda ini berasal dari kuil pembunuh naga. Jelas saja mereka sedang menjebak mereka. Apa? Itu sebenarnya diperintahkan oleh kuil pembunuh naga. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin melihat dunia dalam kekacauan? Orang-orang bersorak dengan kemarahan yang benar. Sangat sederhana. Kuil pembunuh naga ingin merebut sumber daya di utara. Meskipun kali ini, hanya City Lord Mansion yang akan menderita, secara tidak langsung hal itu juga akan memengaruhi semua orang di wilayah utara. Termasuk kamu. Saya tahu banyak dari kalian punya pendapat tentang kami, para naga. Tetapi tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kami, para naga, pernah memperlakukan kalian dengan buruk? Tidak. Aula Dewa Naga adalah bukti terbaik. Berapa banyak energi dan sumber daya yang telah kami, para naga, habiskan untuk membudidayakan kalian manusia. Lihatlah kuil pembunuh naga, apa yang telah mereka lakukan untukmu selama ini. Mereka tidak melakukan apapun, dan sekarang mereka merampas sumber daya di wilayah utara dari kita. Itu menunjukkan betapa egoisnya mereka. Apakah sekelompok orang seperti itu benar-benar layak untuk Anda sembah? Sang penguasa olah Dewa Naga meraung dengan marah. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan di wajah mereka. Yezong ini sungguh hebat. Gumam Kinfei Yang. Jelaslah bahwa Yezong pasti telah mengajari penguasa olah Dewa Naga mengucapkan kata-kata ini. Ya. Setelah kekacauan ini, kesan semua orang terhadap kuil pembunuh naga akan sangat berkurang di masa mendatang. Huo Yi mengangguk. Hati manusia tidak seperti dulu lagi. Kuil pembunuh naga adalah sekelompok orang yang egois. Belum lagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggulingkan kita, para naga. Sekalipun mereka memiliki kemampuan, ketika mereka menguasai tanah suci dan bahkan seluruh dunia kuno, aku khawatir mereka hanya akan membawa malapetaka bagimu. Saat itu, kamu akan tahu bahwa kami, para naga, sangat baik hati dan ramah. Sang penguasa olah Dewa Naga mendesah. Tuanku, jangan katakan apa-apa lagi. Cepat bunuh mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Biarkan orang-orang kuil pembunuh naga menyerah. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak dengan marah. Senyum terpancar di mata penguasa olah Dewa Naga. Ia menatap Yezong dan berkata, Pak Tuaye, Kinfei Yang dan kuil pembunuh naga belum muncul. Mungkinkah mereka tidak ada di sini? Sebenarnya, tujuan utama mengatakan begitu banyak adalah untuk memancing Kinfei Yang dan orang-orang kuil pembunuh naga keluar. Tapi sekarang, tak seorang pun muncul. Jangan khawatir. Orang-orang ini licik. Kita harus tetap tenang. Yezong berpikir dalam hati. Oke. Penguasa olah Dewa Naga menanggapi secara diam-diam dan terus memfitnah kuil pembunuh naga. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar fasi berbicara. Orang-orang yang berkumpul di luar dataran dihasut olehnya satu demi satu. Raungan marah dan hinaan terdengar tiada henti. Bukankah orang-orang ini terlalu naif? Huo Yi mengangkat alisnya. Manusia di tanah suci terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mendukung kuil pembunuh naga. Ada orang yang mengikuti naga. Ada juga yang tidak membantu kedua belah pihak. Namun sebaliknya, mereka yang mendukung kuil pembunuh naga jelas merupakan kelompok minoritas. Sedangkan bagi mereka yang tidak membantu pihak manapun, pada dasarnya mereka mencoba melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, setelah dihasut oleh penguasa olah dewa naga, mereka pasti akan lebih condong ke naga. Lagi pula, di antara orang-orang ini, pasti ada banyak pengikut naga. Mereka bersembunyi di antara kerumunan, bekerja sama dengan penguasa olah dewa naga dari dalam dan luar, terus-menerus menggerakkan emosi semua orang. Jadi, tidak semua orang naif, mereka dipengaruhi selangkah demi selangkah. Itulah sebabnya mereka mulai membenci kuil pembunuh naga. Kinfei yang berbisik. Suasana menjadi sangat kacau dan berisik. Jadi, sekalipun mereka berdua tidak bersuara, tidak seorang pun dapat mendengarnya. Huo Yi mengangguk, menatap Lin Yi Yi dan lelaki tua itu, mengerutkan kening, dan berkata, kita harus menemukan cara untuk memastikan identitas mereka. Dalam, Kinfei yang mengangguk, menundukkan kepalanya, dan merenung. Bunuh bajingan-bajingan ini. Biarkan kuil pembunuh naga menghilang dari dunia dan kembalikan kedamaian ke tanah suci. Sebuah suara yang sangat kasar terdengar di telinga Kinfei yang. Kinfei yang menoleh dan melihat. Lebih dari 10 meter jauhnya, seorang pria parubaya dengan basis kultivasi Dewa Transenden setengah langkah berdiri di tengah kerumunan, terus-menerus berteriak. Kinfei yang terdiam. Apakah kuil pembunuh naga menculik istrimu atau menggali kuburan leluhurmu? Mengapa kamu begitu membenci kuil pembunuh naga? Tunggu. Dia mengamati dengan saksama selama beberapa saat. Dia mendapati bahwa orang ini dengan sengaja menghasut semua orang. Dengan kata lain, orang ini adalah pengikut naga. Follower hanyalah nama yang sopan. Terus terang saja, dia adalah antek atau pion paranaga. Segera. Dia punya rencana dalam benaknya. Dia menoleh ke arah Huo Yi dan tersenyum, ikuti aku. Kemana kita akan pergi? Huo Yi meliriknya dengan curiga. Saya sudah memikirkan caranya. Kinfei yang terkekeh dan berjalan menuju pria parubaya itu. Huo Yi mengikutinya di belakangnya dengan bingung. Saudara laki-laki. Kinfei yang berjalan di belakang pria parubaya itu dan menepuk pundaknya. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan mengerutkan kening, orang tua, siapa saudaramu? Jangan mencoba membuat koneksi. Pria tua. Kinfei yang tercengang. Bagaimana dia menjadi orang tua? Namun saat berikutnya, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Pria parubaya itu tampaknya tidak salah. Dia tampak seperti orang tua sekarang. Kinfei yang berkata, Saudaraku, aku di sini bukan untuk menjalin hubungan denganmu. Lalu mengapa kamu ada di sini? Pria parubaya itu curiga. Kinfei yang mengeluarkan ramuan ajaib dari cincin interspatialnya tanpa jejak, memegangnya di tangannya, dan berkata dengan senyum misterius, Apakah kamu tahu apa yang ada di tanganku? Apa? Pria parubaya itu mendekat dengan rasa ingin tahu. Jangan biarkan orang lain melihat. Kinfei yang mengamati sekelilingnya dengan waspada dan perlahan membuka telapak tangannya. Ramuan laut roh tingkat dewa perlahan-lahan muncul. Ini. Pria parubaya itu berseru. Kinfei yang segera menutup mulut pria parubaya itu dan berbisik, pelankan suaramu. Ya, ya, ya. Pria parubaya itu memutar matanya, memandang kerumunan di sekitarnya, lalu menganggup berulang kali. Kinfei yang melepaskan tangan pria parubaya itu. Sikap pria parubaya itu langsung berubah. Ia tersenyum patuh dan berkata, Senior, saya benar-benar minta maaf karena telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Setelah itu, dia menatap tangan Kinfei yang dengan rakus. Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, Aku mendapatkan ramuan ini secara tidak sengaja di masa mudaku. Aku enggan menggunakannya. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, Saya mengerti. Bagaimanapun, ini adalah ramuan ajaib. Siapa yang mau menggunakannya? Tetapi, jika kamu bersedia melakukan satu hal untukku, aku bisa memberikannya kepadamu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Kata-katanya penuh dengan godaan yang tak tertahankan. 2466. Mendengar ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Ada apa? Katakan saja. Sangat sederhana. Ubah sedikit penampilanmu dan pergi jalan-jalan ke dataran. Kata Kinfei yang. Apakah sesederhana itu? Pria parubaya itu tercengang. Ya, Kinfei yang mengangguk. Orang tua yang tua, jangan membodohiku. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Jangan khawatir. Asalkan kesetuju, orang tua ini akan memberimu ramuan ini sekarang. Dan setelah itu, orang tua ini akan memberimu dua lagi. Kinfei yang tersenyum. Kamu punya lebih. Pria parubaya itu terkejut. Ya, Kinfei yang mengangguk. Oke, saya berjanji kepadamu. Pria parubaya itu kegirangan dan cepat-cepat mengangguk. Tunggu. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening lagi dan menatap Kinfei yang. Senior tua, kau menyakitiku. Menyakiti kamu. Apa maksudmu? Mengapa orang tua ini ingin menyakitimu? Kinfei yang bingung. Tidakkah kau lihat para penjaga yang menjaga perbatasan? Jika aku menerobos ke dataran itu, aku pasti akan mati. Kata pria parubaya itu. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus memasuki dataran. Anda bisa berkeliaran di luar perbatasan. Kata Kinfei yang. Pria parubaya itu tertegun sejenak sebelum bertanya dengan heran, benarkah? Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Baiklah, saya akan mengubah penampilan saya sekarang. Dia bisa mendapatkan tiga ramuan hanya dengan berkeliaran di luar. Itu benar-benar mimpi yang mustahil. Tunggu sebentar. Kamu harus mengubah penampilanmu menjadi seperti yang aku inginkan. Kata Kinfei yang. Pria parubaya itu bertanya dengan curiga, kamu ingin aku mengubah penampilanku menjadi apa? Ayo kita pergi ke belakang kerumunan. Kinfei yang tersenyum. Oke. Pria parubaya itu mengangguk. Mereka bertiga berjalan melewati kerumunan dan sampai di belakang kerumunan. Mereka berjalan di balik pohon besar. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membentuk suatu sosok. Sosok ini tampak persis seperti dia. Siapa ini? Pria parubaya itu memandang sosok itu dengan rasa ingin tahu. Seorang teman saya. Kinfei yang tersenyum dan menyerahkan pil dewa kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan senang hati mengambil pil itu dan berkata, saya suka orang yang jujur seperti Pak Tua Senior. Kinfei yang tertawa serak dan berkata, orang tua ini juga menyukai orang muda yang suka menolong sepertimu. Membantu orang lain adalah dasar kebahagiaan. Pria parubaya itu tertawa dan menyingkirkan pil dewa. Dia melemparkan pil bentuk ilusi ke dalam mulutnya dan dengan cepat berubah menjadi wujud Kinfei yang kalau begitu pergilah. Orang tua ini akan menunggumu di sini. Jika ada yang bertanya, katakan saja namamu Kinfei yang. Bahkan naga pun harus tunduk padamu saat mendengar namamu. Kinfei yang tersenyum. Kinfei yang. Pria parubaya itu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Kinfei yang ini? Kau akan segera tahu. Kata Kinfei yang. Baiklah. Pria parubaya itu menganggup dan berbalik untuk berjalan menuju kerumunan. Huo Yi tertawa, gerakan ini tidak buruk. Membiarkan orang lain menggantikannya dan bertindak sebagai umpan, dia benar-benar seorang jenius yang mampu memikirkan rencana cemerlang seperti itu. Aku penasaran apakah itu efektif. Ayo kita ubah penampilan kita lagi dan ikuti dia untuk melihatnya. Kata Kinfei yang. Baiklah. Huo Yi menganggup. Keduanya sedikit mengubah penampilan mereka dan kemudian memasuki kerumunan, mengikuti tidak jauh di belakang pria parubaya itu. Aku tidak menyangka akan mendapatkan pil dewa dengan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Hari ini benar-benar hari yang baik. Pria parubaya itu sangat gembira dan terus mendekati perbatasan dataran. Titik. Hem. Yezong, yang berdiri di udara di atas dataran, tiba-tiba terlihat sedikit terkejut di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Mengikuti dengan saksama. Targetnya adalah pria parubaya. Itu benar-benar dia. Yezong bergumam, dan diam-diam mengirimkan transmisi suara Kinfei yang ada di sini. Penguasa Istana Dewa Naga terkejut dan buru-buru bertanya, di mana dia. Di dalam kerumunan. Yezong berkata dalam hati. Penguasa Istana Dewa Naga mengalihkan pandangannya ke lautan manusia, namun jumlah orangnya terlalu banyak dan dia tidak dapat melihat pria parubaya itu. Dan sekarang, dia tidak berani terbang ke langit untuk melihat, takut akan membuat musuh waspada. Dia mengirim transmisi suara, kalau begitu cepat beritahu keempat penguasa naga leluhur untuk bersiap bertindak. Dalam. Yezong menjawab. Penguasa Istana Dewa Naga hendak berbicara. Tunggu sebentar. Yezong tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Penguasa Istana Dewa Naga merasa curiga. Yezong diam-diam berkata, ada yang aneh. Apa yang aneh? Penguasa Istana Dewa Naga kebingungan. Dia sebenarnya tidak menyembunyikannya sama sekali dan dengan berani berjalan menuju dataran. Yezong mengirimkan transmisi suara. Penguasa Istana Dewa Naga berkata, bukankah ini karakternya? Yezong diam-diam berkata, jangan khawatir, orang tua ini akan mengamati terlebih dahulu. Saat ini, Yezong hanya memperhatikan pria parubaya itu, namun dia tidak sengaja mengamatinya. Akhirnya, pria parubaya itu berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan di depan orang banyak. Benar saja, itu dia. Penguasa Istana Dewa Naga akhirnya melihatnya, dan niat membunuh di matanya tiba-tiba meledak. Lin Yi Yi dan lelaki tua itu, yang berlutut di dataran, juga memandang pria parubaya itu. Namun, tidak ada kegembiraan di mata mereka. Sebaliknya, cahaya dingin melintas di mata mereka. Dia memang bukan Lin Yi Yi. Qin Fei yang telah mengamati Lin Yi Yi dan lelaki tua itu, jadi dia jelas menangkap cahaya dingin itu. Kalau begitu, perangkap yang dipasang para naga ini sebenarnya ditujukan padamu. Tetapi bagaimana mereka bisa berpikir untuk menggunakan Lin Yi Yi dan lelaki tua itu sebagai umpan? Huo Yi sedikit bingung. Naga senior, putri naga, kalian telah melihat Yi Yi dan yang lainnya. Wajar saja jika menggunakan mereka sebagai umpan. Yang lebih membuatku penasaran adalah, siapakah kedua orang ini? Qin Fei yang memandang lelaki tua dan lelaki muda itu. Huo Yi juga menatap lelaki tua dan pemuda itu dengan curiga dan bertanya, apakah kalian ingin pergi ke dunia penyuh hitam untuk mengaktifkan zona pembantaian terlebih dahulu? Tidak dibutuhkan. Dulu, karena dunia penyuh hitam tidak memiliki susunan waktu, aku membutuhkanmu untuk membantuku mengulur waktu. Tapi sekarang berbeda, dunia kura-kura hitam juga seratus tahun dalam sehari. Saat pertempuran dimulai, aku bisa pergi dan mengaktifkan zona pembantaian tepat waktu. Kata Qin Fei yang, itu benar. Huo Yi mengangguk. Ada yang salah. Pada saat yang sama, Yezong menatap pria parubaya itu dengan alisnya yang bertautan erat. Tidak peduli seberapa gilanya atau beraninya dia, mustahil untuk berlagak seperti ini. Mati. Tiba-tiba, kepala kuil dewa naga berteriak keras dan menyerbu ke arah pria parubaya itu bagaikan pelangi ilahi. Pria parubaya itu terkejut. Dia buru-buru menatap master kuil dewa naga dan berteriak, Aku Qin Fei yang. Ledakan. Tepat saat suara pria parubaya itu berakhir, empat aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Segera setelah, keempat naga leluhur itu bergegas keluar dari tanah. Begitu mereka melihat lelaki parubaya itu, mereka segera mengeluarkan artefak ilahi yang menentang surga dan bergegas ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Benar-benar ada penyergapan. Mereka tampaknya naga leluhur. Benar sekali, mereka adalah naga leluhur para naga. Siapakah Qin Fei yang ini, sehingga perlu empat naga leluhur untuk menyergapnya terlebih dahulu. Orang-orang di luar dataran gempar dan segera mundur. Aku benar-benar Qin Fei yang, apa yang kamu lakukan? Pria parubaya itu meraung. Bukankah orang tua itu mengatakan bahwa asal dia mengucapkan nama itu, para naga akan tunduk kepadanya? Tetapi sekarang, mengapa berbeda dari apa yang dikatakannya? Master kuil dewa naga memimpin dan bergegas ke depan pria parubaya itu. Kekuatan ilahi mengalir saat dia menghantam telapak tangannya. Pria parubaya itu menjerit ketika tubuhnya terkoyak di tempat. Aku mau masuk. Begitu pria parubaya itu meninggal, Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan mengatakan sesuatu kepada Huo Yi sebelum menghilang tanpa jejak. Pertunjukan akan segera dimulai. Huo Yi tertawa diam-diam. Hah! Pada saat yang sama, keempat naga leluhur berhenti di kehampaan dan menatap anggota tubuh yang patah berterbangan di mana-mana dengan ekspresi tertegun. Dia meninggal begitu saja. Itu terlalu mudah. Kepala kuil dewa naga juga tercengang. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar membunuh Qin Fei yang. Namun, Yezong segera mengalihkan pandangannya ke kerumunan di luar dataran. Sekarang, dia sudah yakin bahwa orang yang meninggal bukanlah Qin Fei yang. Karena yang ada di kerumunan itu bukanlah Qin Fei yang, maka Qin Fei yang yang asli pasti ada di sana. Tapi di mana dia bersembunyi? Desir. Keempat naga leluhur itu kembali sadar dan mendarat di samping master kuil dewa naga dengan ekspresi tak percaya. Yezong menatap ke arah mereka berlima dan menghela nafas, dia bukan Qin Fei yang, kalian semua telah tertipu. Bukan dia. Kepala kuil dewa naga mendongak ke arah Yezong, wajahnya penuh keterkejutan. Ya, dia jelas bukan. Qin Fei yang yang asli tidak akan terbunuh semudah itu. Keempat naga leluhur saling berpandangan, lalu naik ke langit dan mengamati sekeliling. Bagaimana mungkin tidak? Dia persis sama dengan Qin Fei yang. Sang master kuil dewa naga bergumam. Ledakan. Saat ini, Yezong dan keempat naga leluhur melepaskan indera ilahi mereka pada saat yang sama, menyelimuti semua orang di luar dataran dalam sekejap. Pada saat yang sama, Lin Yi, yang berlutut di tanah, juga menatap kekosongan di sekitarnya. Matanya memancarkan cahaya putih susu. Itu dia. Melihat ini, pupil mata Huo Yi tiba-tiba mengecil. Sulit baginya untuk melupakan cahaya putih susu ini. Putri Naga. Meskipun Putri Naga dan Longzun sama-sama memiliki kemampuan ini, Longzun tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk melakukan hal semacam ini. Jadi, orang yang menyamar sebagai Lin Yi ini pastilah Putri Naga. Tidak perlu memikirkan lelaki tua di sebelahnya. Dia pasti salah satu naga. Saya tidak menemukan kastil kuno itu. Yezong menggelengkan kepalanya dan menatap Putri Naga. Putri Naga juga menggelengkan kepalanya dan menyampaikan suaranya, Aku tidak melihat kastil kuno di kehampaan. Dia pasti berbaur dengan kerumunan, tetapi ada terlalu banyak orang menghalangi pandanganku. Cepat dan bunuh semua orang. Keempat naga leluhur itu segera melambaikan tangan mereka. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan mengembun menjadi penghalang besar yang meliputi semua arah. Yezong terkejut dan buru-buru berkata, Yang Mulia, Anda tidak bisa melakukan ini. Semua orang tidak bersalah. Itu hanya sekelompok semut. Kematian mereka tidak perlu disesali. Putri Naga melirik lautan manusia yang kacau. Matanya penuh dengan dingin. Dia berteriak kepada keempat naga leluhur, Serang. Seorang lelaki kekar segera mengangkat busur ilahi di tangannya, dan aura penghancur segera mengalir keluar dengan dahsyat. Orang ini adalah naga leluhur dari klan Naga Api. Busur dewa di tangannya adalah artefak dewa yang menantang surga, busur dewa matahari terbenam. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia akan membunuh kita semua? Berlari. Semua orang langsung lari ketakutan. Namun karena terkurung oleh penghalang, kemanakah mereka bisa melarikan diri? Hati mereka diselimuti keputus asaan. Huo Yi bersembunyi di antara kerumunan, menatap orang-orang yang panik di sekitarnya. Matanya penuh dengan rasa bangga. Apakah Anda masih percaya pada naga sekarang? Sekarang Anda ingin mengikuti para naga untuk berperang melawan istana pembunuh naga? Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Lagi pula, mereka telah tinggal di tanah suci selama sebagian besar hidup mereka. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa para naga itu. Mereka hanya mengikuti arus orang banyak secara membabi buta. 2467 Mati. Lelaki kekar itu meraung, matanya penuh dengan keganasan. Meskipun Yezong tidak tahan, putri naga, empat naga leluhur, dan master istana dewa naga semuanya acuh-ta'acuh. Dentang. Saat lelaki kekar itu selesai bicara, Sunsetbo mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Setelah itu, sebuah anak panah berapi yang terbentuk dari kekuatan suci melesat ke arah orang-orang di luar dataran bagaikan kilat. Jangan bunuh kami. Mengapa kamu begitu kejam? Apa kesalahan kita? Naga, kalian lebih buruk dari binatang. Ketika menghadapi kematian, orang sering lupa tentang rasa takut. Semua orang meratap sedih. Semut. Mata lelaki kekar itu penuh dengan penghinaan. Tentu saja dia tidak peduli dengan lolongan semut, karena dia tidak peduli. Dentang. Saat semua orang putus asa, disertai bunyi pedang yang mengguncang langit dan bumi, sebilah pedang patah muncul di langit. Pedang yang patah itu bagai membelah langit dan bumi, menebas anak panah yang menyala-nyala. Percikan api berterbangan kemana-mana dan panah api itu langsung hancur. Hem. Putri naga dan yang lainnya segera melihat pedang yang patah itu, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Kin Bati. Kin Batian benar-benar datang sendiri. Suara mendesing. Seorang lelaki tua berambut putih terbang ke langit dari tengah kerumunan dan meraih pedang patah itu. Kin Batian. Keempat naga leluhur menatap lelaki tua itu. Dia salah satu dari empat kaisar istana pembunuh naga, pria yang disebut Kaisar Kin. Dia menyelamatkan kita. Kerumunan orang di bawah pun menatap lelaki tua itu dengan heran. Haha. Orang tua itu menatap ke langit dan tertawa. Ia menatap keempat naga leluhur dan berkata, jangan salah paham. Orang macam apa kaisar Kin itu? Beraninya aku memiliki nama yang sama dengannya. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa repot-repot bersembunyi? Pria kekar itu mendengus. Kamu tidak hanya buta, tapi juga bodoh. Mengapa kaisar Kin bersembunyi seperti ini? Tapi kita punya satu kesamaan. Kita semua musuh kalian, para naga. Orang tua itu tertawa. Kamu benar-benar bukan Kin Batian. Pria kekar itu mengangkat alisnya dan berteriak, lalu siapa kamu? Mungkinkah itu Kin Feiyang? Senjata suci Kin Batian hanya bisa berada di tangan Kin Feiyang. Kata tiga naga leluhur lainnya. Haha. Orang tua itu tertawa lagi, mengeluarkan pil pemuli wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Segera setelah. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, penampilan aslinya dipulihkan. Dia adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Rambutnya yang merah menyala berkibar di belakangnya seperti gelombang api. Itu kamu. Huo Yi. Keempat naga leluhur berteriak serempak. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Huo Yi tertawa. Cahaya di mata putri naga yang menyamar sebagai Lin Yi telah menghilang. Dia berteriak, Huo Yi, selamatkan kami. Huo Yi tercengang. Masih berakting. Tentu. Kalau begitu, aku akan ikut bermain denganmu. Jangan khawatir, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata Huo Yi. Di mana saudara Fei Yang? Putri naga bertanya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia tidak datang. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Dia tidak datang. Putri naga tercengang. Yezong, empat naga leluhur, master kuil dewa naga, dan lelaki tua di samping putri naga juga tercengang. Mereka dengan hati-hati memasang jebakan ini, tapi dia tidak datang. Lalu, bukankah mereka bekerja sia-sia selama lima tahun terakhir? Huo Yi menatap Yezong dan yang lainnya dan berkata, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, biarkan mereka pergi segera, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Mata keempat naga leluhur berkedip-kedip. Terutama pria kekar itu. Ketika mereka berada di wilayah utara, mereka sering diejek oleh Huo Yi. Kepala kuil dewa naga menyampaikan suaranya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bisa menangkapnya terlebih dahulu. Karena dia memiliki hubungan dekat dengan Qin Fei Yang. Selama kita menangkapnya, kita tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan Qin Fei Yang. Turunkan dia segera. Putri naga diam-diam berteriak pada keempat naga leluhur. Ledakan. Aura keempat naga leluhur meledak. Kau benar-benar ingin bergerak. Aku hanya bercanda tadi. Jangan dianggap serius. Wajah Huo Yi berubah, dan dia segera berbalik dan melarikan diri. Hah! Keempat naga leluhur tercengang. Bukankah tadi dia masih sangat sombong? Kenapa tiba-tiba wajahnya pucat? Pria kekar itu mencibir dan berkata, sepertinya dia hanya berpura-pura tenang sebelumnya. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Pria tua berjubah hitam, pria muda berambut pirang, dan pria muda berambut perak juga mengangguk. Dentang! Namun, saat keempat naga leluhur hendak membunuh Huo Yi, suara keras yang membelah langit dan bumi tiba-tiba meledak di atas sana. Setelah itu, seorang pemuda berpakaian merah darah berlumuran darah muncul entah dari mana. Di tangannya, dia memegang pedang darah sepanjang tiga kaki. Dia seperti dewa kematian yang turun. Namun kekuatan pedang darah itu tampaknya tidak terlalu kuat. Sebenarnya bukan karena tidak kuat, tapi Kinfei yang sengaja menekan kekuatan pedang darah itu agar tidak melukai makhluk tak berdosa di utara. Tidak baik. Wajah Yezong berubah, dan dia segera bergegas menuju putri naga. Meskipun Huo Yi telah berakting selama ini, dan itu sangat realistis, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Jadi dia diam-diam memperhatikan. Benar saja, Kinfei yang bersembunyi dalam kegelapan. Kinfei yang pada saat yang sama, wajah keempat naga leluhur juga berubah. Kalian semua harus mati. Kinfei yang mengucapkan kata demi kata, niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga, dan dia telah mengembalikan penampilan aslinya. Saat suaranya berakhir, pedang berwarna merah darah itu bagaikan angsa anggun saat menerjang ke arah keempat naga leluhur. Dia tidak peduli pada putri naga. Karena masih ada Huo Yi. Huo Yi juga tidak melarikan diri. Dengan pedangnya, dia menghancurkan penghalang yang dipasang oleh keempat naga leluhur dan berteriak, sekelompok idiot, cepatlah lari. Mereka yang dipenjara tidak berani ragu dan segera berbalik untuk melarikan diri demi menyelamatkan diri. Setelah itu, Huo Yi menatap putri naga, sekilas ejekan melintas di matanya, lalu dia meraung, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Wuih! Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mencengkeram pedang patah itu dan bergegas menuju putri naga dan temannya. Dan Jiang Dafei tentu tidak akan cukup bodoh untuk membantu para naga, jadi dia melarikan diri bersama sekelompok penjaga. Titik. Melihat keempat naga leluhur lagi. Penampilan Qin Fei yang benar-benar di luar dugaan mereka. Terutama ketika mereka melihat pedang berdarah itu melesat ke arah mereka, kulit kepala mereka tak kuasa menahan rasa geli. Karena saat itu, naga leluhur naga api dan naga leluhur naga hitam semuanya telah menderita kerugian besar di bawah pedang darah. Terutama naga leluhur naga api. Jika bukan karena klon Longzun, dia pasti sudah terjatuh di laut naga langit. Cepat! Naga api naga leluhur meraung. Ledakan. Keempat artefak dewa yang menentang surga tiba-tiba melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Mereka telah membuka segelnya. Namun tidak semuanya. Karena tidak cukup waktu, mereka hanya bisa buru-buru membuka sedikit segelnya. Jangan panik. Aku tahu kekuatan pedang darah. Meskipun hanya sedikit segel yang telah dibuka, empat artefak dewa yang menentang surga dapat menghancurkannya sepenuhnya. Membunuh. Naga api naga leluhur meraung. Dentang. Keempat artefak dewa yang menentang surga membawa aura penghancur saat mereka menyerang pedang darah. Membuka sedikit segelnya saja sudah cukup. Kinfei yang tersenyum dingin. Dia telah menyerap semua darah di tanah iblis, tidak menyisakan setetes pun darah. Itu tidak mengecewakannya. Slaughter domain baru saja memasuki tahap ketiga. Perlu diketahui bahwa kekuatan tahap ketiga dari domain pembantaian sudah sebanding dengan artefak dewa yang sepenuhnya terbuka. Hanya membuka sedikit segel saja sudah cukup delusi untuk mengguncang pedang darah saat ini. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Dalam sekejap mata. Hampir dalam sekejap. Pedang darah itu merobek langit dan menebas ke arah empat artefak dewa yang menentang surga. Meski tenaganya ditekan, keunggulannya tak terhentikan. Dentang. Disertai suara keras, busur dewa matahari terbenam hancur di tempat. Apa? Ekspresi naga leluhur naga api tiba-tiba berubah. Dentang. Dengan suara keras lainnya, pedang tempur emas milik pemuda pirang itu pun hancur dalam sekejap. Mustahil. Wajah pemuda pirang itu pun dipenuhi rasa tidak percaya. Dentang. Artefak surgawi milik pemuda berambut perak dan tetua berjubah hitam juga dihancurkan oleh pedang darah. Mengapa seperti ini? Keduanya juga sangat terkejut. Tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Wajah putri naga juga dipenuhi dengan keterkejutan. Semangat artefak. Cepat ambil kesempatan untuk membuka semua segel. Pria kekar itu gemetar dan langsung meraung. Apa? Buka semua segelnya. Ekspresi Yezong berubah saat dia berkata, kamu harus berpikir jernih. Jika segelnya benar-benar terbuka, lebih dari separuh wilayah utara, termasuk istana Dewa Naga, akan hancur dalam sekejap. Jika keempat artefak dewa yang menentang surga itu sepenuhnya terbuka, hal itu hanya dapat digambarkan sebagai kiamat dunia. Bahkan pulau naga ilahi akan terkena dampaknya. Karena letak gunung Dewa Naga sudah berada di pusat tanah suci. Asalkan kita bisa membunuhnya, apalagi separuh wilayah utara dan istana Dewa Naga saja, bahkan jika kita menghancurkan seluruh wilayah utara, itu tidak masalah. Sedangkan untuk pulau naga suci, ada penguasa naga dan naga leluhur lainnya yang mengawasinya. Tidak perlu khawatir sama sekali. Yang mulia memerintahkanmu untuk segera membuka segelnya. Lelaki kekar itu menatap keempat artefak dewa yang menentang surga dan berteriak dengan tegas. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Untuk membunuhmu, aku telah melakukan terlalu banyak persiapan dan bahkan menyuruh seseorang menghancurkan diriku sendiri. Hari ini, kamu harus mati. Rambut merah darah Kinfei yang berkibar dan pedang darahnya bagaikan angsa anggun saat menyerang empat artefak dewa yang menentang surga. Jika segelnya benar-benar terbuka, menghadapi empat artefak dewa penentang surga, pedang darah mungkin tidak akan sebanding. Karena daya mematikan pedang darah saat ini hanya sebanding dengan artefak dewa penentang surga yang telah terbangun sepenuhnya, satu lawan empat, maka sudah pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Yang terpenting, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Dentang Dalam sekejap, empat artefak dewa penentang surga yang awalnya terpotong menjadi dua bagian, terpotong menjadi lebih dari selusin bagian. Setelah menderita luka parah, mereka tidak lagi mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Sialan, sialan. Keempat naga leluhur meraung. Kau lah yang pantas mati. Kinfei yang berteriak dingin, dan pedang darahnya bagaikan kilat saat menyerang keempat naga leluhur. Itu juga terjadi pada saat ini. Yezong bergegas ke sisi naga dan putri, dan tidak peduli dengan keempat naga leluhur dan penguasa istana dewa naga. Dia membawa kedua naga itu dan bersiap untuk melarikan diri. Bajingan tua, turunkan mereka. Huo Yi juga bergegas mendekat saat ini. Kepala istana dewa naga ingin menghentikannya, tetapi saat melihat pedang patah di tangan Huo Yi, dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Putri naga memandang Huo Yi dan berkata, Patuaye, aku punya rencana. Teruskan. Yezong berkata dalam hati. Putri naga diam-diam menggumamkan beberapa patah kata. Ketika Yezong mendengar ini, dia dengan cepat berkata, tidak, itu terlalu berisiko. Percayalah, itu benar-benar mungkin. Kata Putri naga. Baiklah. Yezong menanggapi dengan tak berdaya dan langsung menyerang Huo Yi. Mencari kematian. Huo Yi tersenyum dingin dan menebas dengan pedangnya. Yezong terkejut dan cepat-cepat menghindar. Huo Yi tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan mendarat di depan Putri naga dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, jangan khawatir. Terima kasih. Putri naga berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kita semua keluarga, mengapa kamu berterima kasih padaku? Huo Yi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Niat membunuh terpancar di mata sang Putri naga. Sebuah belati berkilauan dengan cahaya dingin muncul di tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya. 2468 Itu benar. Rencananya adalah memanfaatkan ketidaksiapan Huo Yi dan melumpuhkan kultivasinya. Kemudian, dia akan menggunakan Huo Yi untuk mengancam Kinfei yang agar menyerah. Namun, dia pikir itu sempurna, tapi sayang, Huo Yi sudah menyadarinya. Dentang. Tanpa menunggu dia bergerak, pedang patah itu dikalungkan di lehernya. Hah. Tubuh Putri naga langsung menegang. Orang yang berpura-pura menjadi guru Lin Yi Yi di sebelahnya, serta Ye Zong di kejauhan, juga terkejut. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Huo Yi tersenyum main-main. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Putri naga dengan panik. Masih berakting. Untuk memancing kami keluar, pertama-tama Anda menjarah rumah tuan kota di kota-kota besar, dan sekarang Anda berlutut di depan umum. Sungguh tidak adil bagi Anda, yang mulia. Huo Yi menatap Putri naga sambil mencibir. Apa? Tubuh Putri naga bergetar, dan dia telah mengetahui identitasnya. Set. Huo Yi membuat gerakan diam dan tersenyum, jangan bicara, tonton acaranya dulu. Setelah mengatakan itu, dia menatapkin Feiyang dan keempat naga leluhur. Saat ini, pedang panjang berwarna darah telah tiba di depan keempat naga leluhur. Mereka, yang telah kehilangan artefak suci mereka, tidak dapat menghalangi pedang panjang berwarna darah itu, apapun cara yang mereka gunakan. Aura yang merobek langit dan mengguncang bumi melonjak ke depan, meninggalkan luka mengerikan di tubuh mereka, menyebabkan mereka mengeluarkan banyak darah. Saat ini, mereka tidak dapat menahan rasa putus asa. Mati. Kin Feiyang meraung, menatap mereka berempat. Ledakan. Melihat mereka berempat hendak mati di tebasan pedang darah, tiba-tiba keluar kekuatan dahsyat dari tubuh putri naga. Klon Longzun. Keempat naga leluhur tiba-tiba melihat harapan. Namun, Kin Feiyang dan Huoyi tidak terkejut sama sekali. Karena mereka telah lama mengetahui bahwa klon Longzun disembunyikan di tubuh putri naga. Mereka sudah menduga bahwa itu pasti akan muncul. Tepat saat klon Longzun muncul, niat membunuh yang kuat melonjak di mata Huoyi. Dentang. Pedang yang patah itu menyapu. Ah. Dengan sekali teriakan, kepala putri naga hancur di tempat. Setelah kepalanya hancur, bagian bawah tubuhnya berubah menjadi naga. Namun, dia berbeda dari naga ilahi lainnya. Sisik naga di tubuhnya berwarna putih susu dan berkilau seperti permata. Huoyi mengayunkan pedang patahnya lagi, dan tubuh naga suci sang putri naga juga hancur. Yang mulia. Yezong, kepala balai istana dewa naga, dan bahkan orang yang berpura-pura menjadi lelaki tua ceroboh itu semuanya menggertakkan gigi. Saat klon Longzun keluar, dia melihat putrinya tewas tepat di depannya. Seketika, dia marah besar. Jangan salahkan aku, dia yang meminta. Huoyi terkekeh dan mundur tanpa ragu-ragu. Kamu ingin mati. Sekalipun dewa turun ke dunia fana, dia tidak akan mampu menyelamatkanmu. Avatar penguasa naga tiba-tiba menatap Huoyi, hawa dingin menusup tulang terpancar dari tubuhnya. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Huoyi. Orang yang berpura-pura menjadi lelaki tua ceroboh itu tidak lagi menyembunyikan dirinya saat dia dengan marah menyerbu ke arah Huoyi. Yezong, kepala istana dewa naga, juga menyerang Huoyi. Sialan. Keempat naga leluhur akan kehilangan nyawa mereka, dan kau masih mengejarku. Kalian gila. Melihat ini, Huoyi berbalik dan lari ketakutan. Awalnya dia mengira orang-orang ini akan bergegas menyelamatkan keempat naga leluhur, tetapi dia tidak menyangka mereka malah mengejarnya. Kalau saja pedang patah itu tidak disegel, dia masih bisa bertarung. Tetapi sekarang, dia hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Tuan Longsun. Keempat naga leluhur juga berpikir bahwa klon Longsun akan menyelamatkan mereka, tetapi hasilnya jauh melampaui harapan mereka. Dentang. Diiringi teriakan putus asa, pedang berwarna darah itu terjatuh, dan ujung tajamnya langsung menenggelamkan mereka. Ah! Empat teriakan tiba-tiba bergema di langit. Mereka semua telah berubah kembali ke bentuk aslinya. Naga hitam, naga api, naga emas, dan naga perak memiliki gugusan pola api ilahi di antara alis mereka. Ini adalah simbol naga leluhur. Tetapi bahkan jika mereka berubah kembali ke tubuh naga suci mereka, itu tetap tidak berguna. Tubuh mereka yang besar dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh pedang darah, dan jiwa suci mereka juga dirobek-robek oleh kipedang. Apa? Yezong menoleh untuk melihat, dan wajahnya langsung berubah. Keempat naga leluhur terbunuh begitu saja. Tampaknya dia sangat meremehkan kekuatan anak ini. Domen pembantaian. Teknik dewa macam apa ini? Bagaimana bisa ia memiliki tingkat mematikan yang menantang surga? Melihat pemandangan ini, klon Longzun pasti semakin marah, dan dia menamparkan Huo Yi. Huo Yi mengangkat pedang patah itu secara horizontal. Klon Longzun menamparkan pedang yang patah, dan Huo Yi memuntahkan setegup darah di tempat. Lengan yang memegang pedang patah itu robek dan hancur di tempat. Pedang yang patah itu pun langsung melayang dari tangannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya yang lain dan meraih pedang patah itu. Ini diberikan kepadanya oleh Kin Batian, jadi dia tidak bisa kehilangannya. Setelah meraih pedang patah itu, Huo Yi menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Penyihir tua, kau sungguh menakutkan. Hati Huo Yi bergetar. Meski pedang patah itu tersegel, tetap saja itu adalah artefak dewa yang menentang surga, tetapi tidak dapat menghalangi kekuatan telapak tangan klon Longzun. Bunuh dia. Klon Longzun tidak lagi mempedulikan Huo Yi, dan dengan dingin berteriak pada Yezong dan dua orang lainnya, dan bergegas menuju empat pecahan artefak dewa yang menentang surga. Yezong, master istana dewa naga, dan lelaki tua ceroboh yang berpura-pura menjadi lelaki tua ceroboh itu juga segera bergegas menuju Huo Yi. Tunggu. Qin Fei Yang berkata kepada Huo Yi, dan juga bergegas menuju empat pecahan artefak dewa yang menentang surga. Bahkan jika artefak dewa yang menentang surga ditinggalkan dengan pecahan terakhir, hal itu dapat diperbaiki secara perlahan seiring berjalannya waktu. Jadi, keempat artefak dewa yang menentang surga ini harus direbut. Namun, meskipun dia lebih dekat, kecepatan klon Longzun lebih cepat darinya. Hampir pada saat yang sama, mereka bergegas di depan empat pecahan artefak dewa yang menentang surga. Kamu masih menginginkan artefak suci itu, apakah kamu sedang bermimpi? Klon Longzun berkata dengan dingin, dan menamparkan Qin Fei Yang dengan seluruh kekuatannya. Aku pikir kamu masih belum tahu satu hal. Domain pembantaian saat ini dan domain pembantaian sebelumnya tidak lagi berada pada level yang sama. Apalagi kalau hanya kloningan, sekalipun tubuh aslimu datang, aku akan tetap membunuhmu. Qin Fei Yang tersenyum dan menebas dengan pedangnya. Bagaimana ini mungkin? Bersamaan dengan teriakan kaget, klon Longzun pun musnah di tempat. Apa? Klon Lord Longzun benar-benar terbunuh oleh pedang darah. Yezong dan dua orang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Bukankah anak ini sudah tak terkalahkan? Pergi. Yezong berteriak tanpa ragu-ragu, dan menyapu kedua orang itu dari istana Dewanaga, dan berbalik untuk melarikan diri. Tinggal. Huo Yi tertawa, awalnya dia cukup khawatir, tetapi dia tidak menyangka pedang darah menjadi begitu kuat sekarang. Pedang patah di tangannya segera terbang keluar, berubah menjadi anggun, dan menebas ke arah tiga orang itu bagai kilat. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengirimkan empat pecahan artefak dewa yang menentang surga ke kastil kuno, dan juga mengendalikan pedang darah untuk menyerang ketiga orang itu. Ah! Setelah terdengar dua jeritan memilukan, kepala istana Dewanaga dan tubuh lelaki tua jorok itu tercabik-cabik di tempat. Terlalu mengerikan. Seluruh tubuh Yezong juga berlumuran darah. Pedang yang patah itu masih bagus, tetapi dia benar-benar tidak dapat menangkis ujung tajam pedang berwarna merah darah itu. Hampir terlambat. Dia menamparkan pedang yang patah itu dengan tangan belakangnya. Lengannya langsung hancur. Namun pedang yang patah itu juga terbentur. Mengikuti dengan saksama. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera mengaktifkan seni ilahi tambahan dan terbang menjauh seperti kilat. Mengejar. Huo Yi terbang, meraih pedang patah, dan mengejar Yezong. Jangan mengejar. Qin Fei Yang buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berteriak, segera buka altar, ayo pergi. Pergi. Huo Yi mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, jika kita tidak pergi sekarang, Longzun dan naga leluhur lainnya akan datang. Ketika Huo Yi mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera membuka altar. Qin Fei Yang juga melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh keempat naga leluhur dan master istana dewa naga ke alam kura-kura hitam, lalu bergegas menuju altar. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Beberapa aura mengerikan turun. Huo Yi sudah berdiri di altar. Saat dia mendonga, ekspresinya berubah drastis. Tujuh sosok muncul di langit pada saat yang sama. Yang memimpin adalah Longzun. Enam lainnya juga naga leluhur. Cepat. Teriak Huo Yi. Sudah terlambat untuk datang sekarang. Qin Fei Yang mencibir, lalu menyerbu ke altar, mengangkat pedang merah darah, dan menebasnya. Gelombang ki pedang berwarna merah darah langsung menyerbu ke arah tujuh orang itu dengan cara yang mengguncang bumi. Longzun dan enam lainnya menyerang bersama. Pada saat mereka berhasil mengalahkan ki pedang dengan susah payah, Qin Fei Yang dan Longzun telah menghilang tanpa jejak. Itu hanya ki pedang, tetapi sebenarnya membutuhkan kerjasama dari kita bertujuh, dan kita tidak dapat mengalahkannya dengan cepat. Itu memang mengerikan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat. Orang lain menatap Longzun dan berkata, Tuan, busur ilahi matahari terbenam, keempat artefak ilahi yang menentang surga ini, tidak mungkin jatuh ke tangannya. Longzun mengepalkan tinjunya. Dia awalnya mengira bahwa Qin Fei Yang memasuki laut pedalaman untuk menyelinap ke pulau naga ilahi. Baru sekarang dia tahu bahwa tujuannya adalah mengumpulkan darah untuk membuka domen pembantaian sebagai persiapan menghadapi momen ini. Kekuatan slaughter domain juga jauh lebih kuat dari dua kali sebelumnya. Mungkinkah selama ada darah di domen pembantaian ini, ia dapat menjadi semakin kuat tanpa batas? Bagaimana bisa ada seni ketuhanan yang sesat seperti itu di dunia ini? Tuan Longzun Enam naga leluhur memandang Longzun dengan curiga. Diam! Longzun berteriak. Sekarang dia akan menjadi gila. Kultivasinya jelas sangat lemah, tetapi dia telah berulang kali menyebabkan naga-naganya menderita kerugian besar. Slaughter domain butuh darah. Dan Qin Fei yang tidak akan membunuh manusia, hanya binatang laut dan binatang buas. Sekarang, kamu akan pergi dan menjaga laut utara, laut timur, laut barat, laut selatan, dan laut pedalaman. Karena hanya beberapa tempat ini yang memiliki cukup banyak binatang laut dan hewan buas. Selama kau melihatnya muncul, langsung buka segel artefak dewa penentang surga dan bunuh dia dengan cara apapun. Longzun berteriak. Ya. Mereka berenam menanggapi dengan hormat, membuka altar, dan pergi. Qin Fei yang. Qin Batian. Kalian berdua, jangan terburu-buru merasa bangga. Pertarungan yang sebenarnya belum dimulai. Tunggu sampai aku, para naga, mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya. Maka kalian akan tahu bahwa domen pembantaian dan artefak ilahi yang menentang surga semuanya adalah sampah yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Longzun bergumam, berbalik, dan menghilang. Di langit di atas pegunungan tertentu, dua sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah Qin Fei yang dan Huo Yi. Haha. Kali ini benar-benar memuaskan. Huo Yi tertawa lagi dan lagi. Qin Fei yang juga tertawa. Dia tidak hanya berhasil membunuh empat naga leluhur, putri naga, dan kepala istana dewa naga, tetapi dia juga merampas empat artefak dewa yang menantang surga. Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukannya di masa lalu, itu sama sekali tidak pada level yang sama. Qin Fei yang, karena domen pembantaianmu begitu kuat, mengapa kau tidak langsung membunuh Longzun? Huo Yi penasaran. 2469. Pembantaian saat ini memang sangat kuat. Tapi itu hanya sebanding dengan artefak penentang surga yang telah terbangun sepenuhnya. Para naga masih memiliki begitu banyak artefak yang menantang surga. Jika segel pada mereka terbuka, maka kita hanya bisa menunggu kematian. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jadi begitulah adanya. Huo Yi tiba-tiba menyadari dan mengerutkan kening, dengan begitu banyak darah, kita hanya bisa mencapai tahap ketiga. Berapa banyak darah yang kita butuhkan untuk mencapai tahap keempat? Kita hanya bisa mencapai tahap ketiga. Untuk tahap keempat, itu hanya tebakan saya. Saya tidak tahu apakah kita bisa mencapai level itu. Kata Qin Fei Yang. Sekalipun kita tidak dapat mencapai tahap keempat, itu tetap saja sangat menantang surga. Huo Yi tertawa. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Tapi kita harus bersikap rendah hati di masa depan. Menjaga profil rendah bukanlah gayaku. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, Darah yang disimpan telah habis. Dalam waktu singkat, kita tidak akan dapat menemukan cukup darah untuk membuka tahap ketiga. Ayo kita pergi ke Laut Pedalaman lagi. Tempat itu adalah harta karun bagimu. Huo Yi tersenyum sinis. Apakah menurutmu para naga akan membiarkanku mengumpulkan darah dengan lancar di masa mendatang? Qin Fei Yang terdiam. Huo Yi terkejut. Maksudmu, para naga akan membiarkan orang menjaga wilayah laut utama? Tentu saja. Dan jika tidak ada kecelakaan, yang menjaga wilayah laut utama pastilah naga leluhur. Saat mereka melihatku berlari untuk mengambil darah, aku takut mereka akan langsung membuka segel artefak yang menentang surga itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Lagi pula, pembantaianmu terlalu kuat. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikanmu mengumpulkan darah, aku khawatir naga akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Huo Yi mengangguk. Itulah sebabnya kami harus bersikap rendah hati di masa mendatang. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, kenapa kita tidak membunuh saja untuk bisa sampai ke Istana Dewa Naga dan menjarah tanaman obat, urat kristal, dan urat roh Istana Dewa Naga. Huo Yi menyarankan. Kaka, apakah kamu mencoba membunuhku? Rencananya gagal, dan putri naga sudah mati. Penguasa naga pasti akan mencari masalah dengan Yezong. Jika kita pergi ke Istana Dewa Naga sekarang, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Ramuan, urat kristal, dan urat roh Istana Dewa Naga tidak bisa dilepaskan, tetapi masalah ini harus dipertimbangkan secara matang. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Huo Yi mengangguk. Bagaimanapun, dia hanya harus mendengarkan orang ini. Ayo pergi. Ayo pergi ke Istana dan melihat rampasan perang kita. Qin Fei Yang tersenyum dan memimpin Huo Yi ke Aola Istana. Saat ini, teratai api, serigala hitam besar, sinar ilahi emas, dan macan kumbang semuanya ada di sana, tetapi serigala bermata putih tidak terlihat dimanapun. Saat ini, ia benar-benar tenggelam dalam pengasingan, dan tak seorang pun dapat membuatnya bergerak. Melihat Qin Fei Yang muncul, serigala hitam besar itu langsung berkata, Kakak, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini semua adalah artefak dewa yang menentang surga. Pecahan keempat artefak dewa yang menentang surga semuanya mengambang di udara di hadapan mereka, cahayanya redup. Huo Yi langsung menendangnya. Serigala hitam besar itu melolong dan menabrak tangga menuju lantai dua. Mengapa kamu menendangku? Serigala hitam besar itu bangkit dan berkata dengan marah. Apakah itu menyakitkan? Huo Yi bertanya. Omong kosong. Biar aku coba menendangmu. Serigala hitam besar itu berkata dengan marah. Kalau begitu, datanglah padaku. Huo Yi memandanginya sambil menggoda. Serigala hitam besar itu mengecilkan lehernya. Ia benar-benar tidak punya nyali. Karena sakit, berarti ini bukan mimpi. Huo Yi memutar matanya mendengarnya. Serigala hitam besar itu tertegun sejenak, lalu segera menerjang ke depan Qin Fei Yang dan berkata, Kakak, kamu bilang akan memberiku artefak dewa. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, menatap keempat artefak dewa yang menantang surga, dan bertanya, teratai api, bagaimana keadaan mereka? Tubuh utama terluka parah, menyebabkan roh artefak berada di ambang kematian. Kita harus menunggu roh artefak bangun dan tubuh utama pulih sebelum kita bisa meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuannya. Kata teratai api, Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, kamu akan mengawasi mereka mulai sekarang. Artefak-artefak ilahi yang menentang surga ini semuanya sangat kuat. Jika dia tidak mengawasinya, begitu tubuh utamanya diperbaiki, mereka mungkin melakukan sesuatu yang akan membuatnya putus asa. Mengawasi mereka bukanlah masalah. Namun, untuk artefak dewa yang menentang surga seperti itu, mereka harus bersedia mengikuti kita, jika tidak, bahkan jika kita meneteskan darah untuk mengakui mereka sebagai tuannya, kita mungkin tidak dapat mengendalikan mereka. Kata teratai api dengan khawatir. Jika roh artefak sudah pulih, segera beritahu aku, aku akan bicara dengan mereka. Jika tidak ada cara lain, sebelum tubuh utama mereka pulih, kami akan menghancurkan mereka. Kata Qin Fei Yang. Hancurkan mereka. Kakak, ini semua adalah artefak dewa yang menentang surga, sayang sekali kalau sampai dihancurkan. Mendengar itu, serigala hitam besar itu buru-buru berkata, jika kita tidak bisa meyakinkan mereka, maka mereka adalah ancaman bagi kita, mengerti. Qin Fei Yang menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu menatap teratai api dan bertanya, di mana mayat keempat naga leluhur. Di luar. Kata teratai api. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan keluar dari kastil kuno. Di udara di atas halaman, ada tubuh naga dewa yang mengambang. Sekalipun mereka sudah mati, tubuh para naga leluhur itu mengandung kekuatan suci yang amat mengerikan. Naga leluhur naga emas, naga leluhur naga api, naga leluhur naga perak, naga leluhur kepala hitam. Ada juga dua naga hitam. Qin Fei Yang memandangi mereka satu per satu, dan ketika dia melihat dua naga hitam, dia sedikit tertegun. Dia sangat akrab dengan aura salah satu naga hitam, itu adalah master istana dewa naga. Dan aura naga hitam lainnya, dia juga merasakan sesuatu yang familiar. Sepertinya itu. Benar. Patriar klan naga hitam. Itu dia. Persis sama seperti saat mereka bertemu di tepi pantai. Huo Yi bertanya, kamu mengenalinya? Ya. Dia adalah patriar klan naga hitam. Qin Fei Yang mengangguk. Sial, dia karakter yang kejam. Naga leluhur dan patriar keduanya mati, kali ini klan naga hitam akan menderita kerugian besar. Huo Yi terkekeh. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tidak hanya itu, tetua ke-10 dari klan naga hitam juga terbunuh oleh kapak di tepi pantai. Haha. Pantas saja mereka datang ke istana sembilan surgaku untuk pamer. Huo Yi tertawa terbahak-bahak. Saat itu, naga leluhur klan naga hitamlah yang memimpin para naga ke istana sembilan surga. Kali ini, dapat dikatakan dia berhasil membalas dendam. Itu. Ular piton laut emas di samping melirik ke arah Huo Yi, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan tergagap, bisakah kau memberiku tubuh naga leluhur naga emas ini? Memberikannya padamu. Qin Fei Yang terkejut. Saya. Ular piton laut emas itu tergagap. Huo Yi berteriak, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Ular piton laut emas berkata, saya ingin menyatu dengan tubuhnya karena tubuhnya pasti akan memungkinkan saya untuk berubah menjadi naga leluhur naga emas. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Itu benar. Tubuh keempat naga leluhur adalah tubuh naga leluhur yang sebenarnya. Sekarang naga leluhur naga emas telah mati, mungkin ular piton laut emas benar-benar dapat menggantikannya setelah menyatu dengan tubuhnya dan menjadi naga leluhur naga emas yang baru. Huo Yi berkata, meski begitu, mengapa kami harus memberikannya padamu? Aku salah, oke. Dulu aku terlalu bodoh dan mengira kalian bukan lawan naga leluhur. Sekarang, aku percaya itu. Aku juga berjanji akan mengikuti kalian dengan sepenuh hati di masa depan. Bahkan jika aku berubah menjadi naga leluhur di masa depan, aku tidak akan pernah menghianati kalian. Ular piton laut emas tergeletak di kehampaan, menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi dengan ekspresi memohon. Itu benar. Selalu pesimis terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tetapi tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan membunuh naga leluhur, dan empat naga leluhur sekaligus. Belum lama ini, ketika Qin Fei Yang mengirim empat tubuh naga leluhur ke dunia penyuh hitam, keterkejutan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dengan segel budak yang mengendalikanmu, keberani menghianati kami. Huo Yi tersenyum meremehkan. Ya ya ya. Ular piton laut emas itu menganggup berulang kali. Huo Yi menatap Qin Fei Yang dan berkata, lalu mengapa kamu tidak memberikannya padanya? Anda yang memiliki keputusan akhir. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Huo Yi menatap ular piton laut emas itu dan berkata, ambillah dan pergilah menyendiri. Jika kau tidak berubah menjadi naga leluhur, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Terima kasih, terima kasih. Ular piton laut emas itu sangat gembira. Mengambil tubuh naga leluhur naga emas, ia menemukan ruang terbuka dan mulai menyatu dengannya. Teratai api menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, ini bukan sesuatu yang bisa menyatu dalam waktu singkat. Kultifasi naga leluhur terlalu kuat, dan vitalitasnya juga kuat. Tidak mudah untuk menyatu dengannya. Huo Yi bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan dengan sisanya? Kepala balai dewa naga dan tubuh para naga hitam langsung dikirim ke perbendaharaan dewa. Adapun naga leluhur. Simpan saja, mungkin berguna di masa depan. Teratai api, aku serahkan masalah ini padamu. Qin Fei Yang tersenyum. Oke. Teratai api mengangguk. Qin Fei Yang tiba-tiba menatap Huo Yi dan bertanya, aku tidak menyadarinya tadi, tetapi ketika kamu membunuh putri naga, apa wujud aslinya? Huo Yi berkata, naga langit. Naga langit. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Naga langit merupakan eksistensi kedua setelah naga ilahi emas ungu. Dan kemampuan utama naga langit adalah penyembuhan. Dapat dikatakan bahwa kemampuan penyembuhan naga langit melampaui semua pil. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, penguasa naga juga seorang naga langit. Yang paling disukai. Huo Yi mengangguk. Tidak heran dia mampu memperbaiki busur ilahi matahari terbenam yang rusak dalam beberapa gerakan di laut naga langit. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Namun, dengan kematian putri naga, hal itu dapat dianggap sebagai satu masalah besar yang berkurang. Karena kemampuannya benar-benar tidak dapat dipecahkan. Qin Da Ge. Kali ini para naga mengalami kekalahan besar, mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Anda harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Karena tanpa domain pembantaian, apalagi penguasa naga, bahkan naga leluhur pun bisa membunuhmu. Teratai api memperingatkan. Aku tahu. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, di mana Hong Yi? Di ruang kultivasi di lantai dua kastil kuno. Setiap kali dia bangun, aku akan memukulnya hingga pingsan. Sekarang melihat kepalanya, aku tidak tega melakukannya. Teratai api menutup mulutnya dan tertawa. Qin Fei Yang tercengang. Lalu betapa menyedihkannya Hong Yi. Dia memasuki kastil kuno dan langsung menuju ruang kultivasi di lantai dua. Ketika dia melihat Hong Yi, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Pada saat ini, kepala Hong Yi penuh dengan tonjolan. Mungkinkah teratai api mengatakan dia tidak sanggup melakukannya. Karena tidak ada tempat untuk melakukannya. Qin Fei Yang menutup domain pembantaian, menjemput Hong Yi, dan bersiap meninggalkan kastil kuno. Pada saat ini, Huo Yi berlari mendekat dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, bawa aku keluar bersamamu. Kamu mau keluar untuk apa? Qin Fei Yang curiga. Aku akan pergi ke wilayah laut utama untuk melihat apakah ada naga leluhur yang mengawasi mereka. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Huo Yi tersenyum. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan ketiganya muncul di luar. Huo Yi berkata, berikan aku gerbang ruang waktu juga. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Huo Yi berkata, aku ingin kembali ke istana surga ke-9 untuk melihatnya. Kau tidak akan khawatir, kan? Teratai api bersamaku. Apakah menurutmu aku takut kau akan melarikan diri? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, mengeluarkan gerbang ruang waktu, dan menyerahkannya kepada Huo Yi. Tercelah. Kau hanya tahu cara memanfaatkannya untuk mengancamku. Huo Yi menatap Qin Fei Yang dengan jijik, lalu mulai pergi melalui altar. Apakah ini dianggap mengancam? Qin Fei Yang menyentuh hidungnya, tampak sedikit tertegun. 2470. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Jiang Dafei. Tuan muda, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Sungguh memuaskan. Jiang Dafei merasa bersemangat. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, aku akan memberimu tugas. Jiang Dafei terkejut dan buru-buru berkata, tolong beritahu saya. Umumkan apa yang telah dilakukan para naga selama beberapa tahun terakhir, dan fakta bahwa putri dan naga hitam menyamar sebagai Lin Yi. Kata Qin Fei Yang. Para naga memanfaatkan insiden ini untuk menjadikan kuil pembunuh naga sebagai sasaran kritik publik. Tentu saja, dia harus memberi mereka pengalaman pahit. Selama kebenaran terungkap ke publik, mereka yang awalnya netral pasti akan mulai condong ke arah kuil pembunuh naga. Bahkan para pengikut naga mungkin tidak puas dan beralih mendukung kuil pembunuh naga. Mengumumkan. Beraninya aku melakukan hal ini. Jiang Dafei terkejut. Bukankah mengumumkan hal-hal ini sama saja dengan mengundang kematian? Qin Fei Yang berkata, aku tidak memintamu untuk mengumumkannya. Sebarkan saja secara diam-diam. Baiklah kalau begitu. Aku akan melakukannya sendiri. Jiang Dafei mengangguk. Dia tidak merasa nyaman menyerahkannya pada orang lain, bahkan orang kepercayaannya. Dalam. Kirimkan aku pesan saat kau sudah selesai. Aku akan mengirimmu ke alam kura-kura hitam untuk berkultivasi. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Jiang Dafei sangat gembira dan berkata dengan penuh terima kasih. Qin Fei Yang mematikan kristal bayangan, meminum pil hantu, dan berubah menjadi wujud libuer. Dia terus menekan kultivasinya ke tingkat Dewa Perang dan kemudian menatap Hong Yi. Setelah beberapa saat, Hong Yi terbangun. Itu menyakitkan. Dia segera mengusap kepalanya. Namun, ketika tangannya menyentuh kepalanya, dia membeku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak benjolan? Siapa ini? Sungguh tidak masuk akal. Dia benar-benar berani melakukan tindakan di belakangnya. Kamu sudah bangun. Qin Fei Yang menatap Hong Yi dan tersenyum. Hong Yi tertegun. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, Apakah kamu memukulku? Untuk apa aku memukulmu? Qin Fei Yang terdiam. Hong Yi mengerutkan kening dan berkata, Lalu, ada apa dengan roti daging besar di kepalaku ini? Qin Fei Yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Itu Cao Dayuan. Cao Dayuan. Hong Yi sedikit terkejut. Setelah mengingat-ingat sejenak, Dia menganggup dan berkata, Ya, 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 itu dia. Saat itu, aku sedang berbicara denganmu ketika dia tiba-tiba memukulku dari belakang. Tapi mengapa dia memukulku? Qin Fei Yang berkata, Dia pasti sudah gila. Gila. Lalu di mana dia sekarang? Berani sekali dia memukulku. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Hong Wan berkata dengan marah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia pergi karena ada urusan. Aku tidak tahu ke mana dia pergi. Ketika Hong Yi mendengar ini, Dia langsung berkata dengan marah, Sialan, jangan biarkan aku menangkapmu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ayo kembali ke Aula Dewa Naga dulu. Bagaimana dengan pil dewa? Hong Wan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan menyanjung. Jangan khawatir, Aku akan memberimu beberapa lagi saat kita kembali. Kata Qin Fei Yang. Oke. Hong Yi tersenyum dan membuka altar. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu melupakan sesuatu? Apa itu? Hong Wan curiga. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Kirim aku ke benda suci spasialmu. Ya ya ya. Hong Yi menepuk kepalanya dan mengirim Qin Fei Yang ke benda suci spasial Sebelum melangkah ke altar. Setelah kembali dengan lancar ke Aula Dewa Naga, Qin Fei Yang mengeluarkan tiga pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Hong Wan. Hong Wan sangat gembira seolah-olah dia telah menerima harta karun. Qin Fei Yang berkata, Jangan berikan pil ajaib ini kepada orang lain. Mengapa? Hong Wan bingung. Saya tidak ingin menimbulkan sensasi. Singkatnya, Aku hanya ingin bersikap rendah hati dan berkultivasi di Aula Dewa Naga. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Jangan khawatir. Saya tidak akan cukup bodoh untuk memberikannya kepada orang lain. Bagaimanapun juga, ini adalah pil ajaib yang menyelamatkan nyawa. Hong Wan tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu mari kita buat jembatan kontrak. Suatu kehormatan bagi saya. Hong Wan segera mengeluarkan kristal gambar. Setelah membuat kontrak, Hong Wan menyimpan pil suci dan kembali ke Aula penegakan hukum dengan gembira. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Empat naga leluhur terbunuh dan artefak dewa dicuri. Siapakah Qin Fei Yang ini? Kekuatannya benar-benar mengerikan. Sepanjang jalan, Hong Wan segera mendengar tentang apa yang terjadi di dataran belum lama ini. Mustahil. Kapan hal sebesar itu terjadi? Hong Wan terkejut. Dia melihat para murid yang sedang berdiskusi dan terbang turun. Salam, para penegak hukum. Beberapa murid langsung membungkuk memberi hormat. Apa yang baru saja kamu katakan? Keempat naga leluhur terbunuh. Hong Wan mengerutkan kening. Kamu tidak tahu tentang hal sebesar itu. Para pengikutnya menatapnya dengan heran. Jawab saja apapun yang aku tanyakan. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Hong Wan berkata dengan marah. Ya ya ya. Tidak hanya keempat naga leluhur yang terbunuh, tetapi ketua Aula juga tewas. Saya mendengar bahwa bahkan ketua Aula Master Yezong mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Baru saja, Tuan Longzun juga datang ke Aula Dewa Naga kita. Dia sepertinya sedang mencari Yezong. Kata para murid. Kapan ini terjadi? Hong Wan terkejut. Belum lama ini, di dataran di luar pegunungan Dewa Naga. Itu terlalu menakutkan. Meskipun kami tidak hadir di sana, saya mendengar dari mereka yang tahu bahwa Kin Feiyang hanyalah dewa yang turun ke dunia fana. Wajah para murid dipenuhi dengan keterkejutan. Kin Feiyang. Hong Wan tercengang. Siapakah dia? Meskipun dia adalah penegah hukum Aula Dewa Naga, wewenangnya terbatas dan dia tidak tahu tentang situasi Kin Feiyang. Saya harus kembali dan bertanya-tanya. Hong Wan bergumam, membuka altar, dan segera kembali ke Aula Penegah Hukum. Di suatu Aula, Longzun menatap Yezong dengan marah dan berteriak, bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepadaku? Apa yang harus saya jelaskan? Kamu juga tahu bahwa aku tidak setuju dengan rencana ini pada awalnya. Kita bicarakan nanti saja. Saat itu di dataran, aku sudah memberitahu kepala Balai Dewa Naga Utara bahwa situasinya tidak benar dan dia tidak boleh bersikap impulsif. Dialah yang tidak mendengarkan dan bertindak gegabuh. Sekarang kau di sini untuk menyalahkanku, siapa yang harus kucari? Yezong menatap Longzun dengan ketidakpuasan. Kamu masih punya alasan. Longzun sangat marah. Rencana ini dikendalikan oleh Yang Mulia. Saya hanya membantu dari samping, jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab saya. Kata Yezong. Bagus-bagus-bagus. Kamu benar. Kalau begitu pergilah dan temukan Kin Feiyang untukku sekarang. Longzun berkata dengan marah. Sejujurnya, saya rasa saya tidak punya kemampuan itu. Karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya, saya selalu berpikir itu berlebihan. Kali ini, setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, meskipun saat ini aku belum tahu banyak tentangnya, aku sudah bisa melihat bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana. Meskipun dia masih junior, dalam beberapa hal, dia lebih menakutkan dari kita. Kata Yezong. Aku tahu kamu akan menjawab seperti ini. Longzun mendengus dingin. Mendesah. Yezong menghela nafas, menatap Longzun, dan menyarankan, mengapa kita tidak berbicara dengannya. Bicara padanya tentang apa? Bukankah ini menunjukkan bahwa aku, Longzun, takut padanya? Pikirkan baik-baik, aku tidak memintamu datang ke Ola Dewa Naga Utara untuk pensiun. Longzun berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Kin Batian, mengapa keturunanmu begitu sulit dihadapi? Benar-benar bikin pusing. Yezong mengusap dahinya dan tidak dapat menahan rasa jengkelnya. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga hari kemudian, berita tentang Putri Naga dan Naga Hitam berpura-pura menjadi Guru Lin Yi menyebar dengan cepat di prefektur ilahi. Aku tidak menyangka semua ini adalah tipuan para naga. Saat itu saya pasti buta sehingga mempercayai omong kosong mereka. Terima kasih kepada orang bernama Kin Feiyang dan Huo Yi. Kalau tidak, kita pasti sudah mati di dataran. Binatang-binatang ini tidak memperlakukan kita sebagaimana manusia. Apakah ada di antara kalian yang bisa menghubungi orang-orang di kuil pembunuh naga? Aku akan bergabung dengan kuil pembunuh naga dan membunuh semua sampah ini. Tidak ada ketegangan. Begitu berita ini tersebar, dragons terjerumus ke dalam masalah besar. Semua orang mengumpat di belakang mereka. Banyak penggemar berat dragons tidak dapat menahan diri untuk berubah pikiran. Para naga sangat membenci manusia. Apakah benar-benar layak untuk melayani para naga? Tiga hari di luar. Kastil kuno itu telah berdiri selama 300 tahun. Setelah Kin Feiyang mengirim Hong Yi pergi, dia tinggal di kastil kuno, berkultivasi sambil menjaga empat artefak penentang surga. 300 tahun telah berlalu. Tubuh artefak penentang surga telah sembuh, tetapi roh artefak belum terbangun. 300 tahun kemudian, ular piton laut emas masih menyatu dengan naga leluhur naga emas. Jiwa ketuhanan Feng Dazi masih jauh dari membentuk jiwa ketuhanan yang utuh. Berdengung. Pada hari ini, kristal gambar berdering. Itu adalah Jiang Dafei. Jiang Dafei berkata, berita itu telah tersebar, dan berdampak besar pada naga. Itu sudah diduga. Kin Feiyang mengangguk. Juga, apa yang paling membuat semua orang penasaran sekarang adalah identitasmu. Saya sering mendengar orang berbicara tentang siapa Kin Feiyang. Siapa Huo Yi. Orang-orang di prefektur ilahi sangat mengagumimu. Bahkan banyak orang yang ingin bergabung denganmu. Dan para petinggi kuil pembunuh naga juga sangat mengagumimu. Jiang Dafei tertawa. Kin Feiyang berpikir sejenak dan berkata, kertas tidak bisa membungkus api. Kamu bisa menyebarkan identitasku. Oke. Jiang Dafei mengangguk. Bagaimana dengan daftarnya? Kin Feiyang bertanya. Aku memahaminya. Kata Jiang Dafei. Baiklah, aku akan meminta Li Chang Hei dan Wang Daoyuan untuk menemuimu langsung. Kin Feiyang mengangguk dan bertanya, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Aku ingin pergi ke tempatmu sekarang. Namun, penguasa kuil dewa naga sudah meninggal, dan sekarang akulah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kota Naga Suci. Aku khawatir aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Jiang Dafei berkata dengan menyesal. Itu hal yang baik. Ambil kesempatan untuk tampil baik. Ketika utusan baru dari klan naga tiba dan melihat seberapa baik kamu mengelola kota Naga Suci, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk menjadikanmu penguasa kota. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Jiang Dafei berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi kamu tidak boleh tertinggal dalam kultifasimu. Karena kau mengikutiku, kau tidak bisa selalu berada di tempat yang sama. Kau harus menuju alam abadi. Kata Kin Feiyang. Saya akan mengingatnya. Jiang Dafei mengangguk. Oke. Aku akan meminta Li Changhe dan yang lainnya untuk menemuimu. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar dan mengirim pesan kepada Li Changhe dan Wang Daoyuan. Setelah menerima pesan itu, keduanya pun kegirangan. Dengan daftar itu, tugasnya menjadi jauh lebih mudah. Mereka berdua segera mengubah penampilan mereka dan pergi ke kota Nagasuci untuk mencari Jiang Dafei.